9 Star Hegemon Body Arts Season 82 Bab 811 Celestial Bawaan Setelah bergegas beberapa saat, dia akhirnya melihat tempat Guoran secara heroik menyelamatkan wanita-wanita itu. Dia sudah lama mulai mondar-mandir dengan cemas. Bos, kamu masih hidup. Guoran berlari secara emosional. Mereka adalah tujuh raja boneton blood mode dan semua magical bis peringkat ketujuh yang tak tertandingi. Hanya memblokir salah satu duri tulang mereka telah menyebabkan Guoran batuk darah. Dia secara alami sangat khawatir Longchen menangani tujuh dari mereka pada saat yang bersamaan. Sial, kali ini aku benar-benar kesal. Mengutuk Longchen, ia menemukan batu yang bersih dan langsung duduk. Apa? Guoran kaget. Guoran masih belum tahu soal lampu itu. Dia telah difokuskan untuk mengumpulkan senjata dan cincin spasial itu, dan penglihatannya telah diblokir oleh kerangka itu. Longchen memberitahu Guoran tentang hal itu. Lampu itu jelas merupakan harta yang luar biasa. Bagaimana mungkin sesuatu yang bisa menjadi inti dari Pulau Serangga menjadi sesuatu yang biasa. Tapi harta karun seperti itu telah diambil oleh orang lain. Selanjutnya, Longchen bahkan telah ditusuk. Dia masih marah. Kamu seharusnya tidak marah. Bagaimanapun, Huang Junmo menyadarinya sebelum semua orang dan mengatur semuanya. Fakta bahwa Anda bisa menghentikan pembunuhannya sudah cukup untuk membahagiakan, menghibur Guoran. Huang Junmo adalah seorang pembunuh yang menakutkan. Dia adalah pembunuh bayaran tertinggi di generasi junior blood kill hole. Kekuatan tempurnya tinggi, dan seni pembunuhnya sangat indah. Untuk bisa bertahan dari serangan diam-diamnya saat dia tidak berjaga benar-benar layak untuk dibanggakan. Cih, kamu berpikir terlalu sederhana. Ini bukan jebakannya. Dia hanya mengatakan itu untuk menjadi masalah sulit dan mengalihkan perhatian saya. Longchen menggelengkan kepalanya. Apa? Gunakan otakmu. Jika dia benar-benar datang begitu awal, mengapa dia tidak pergi mengambil barang-barang di gunung kerangka itu? Mungkinkah dia tidak digerakkan oleh banyak senjata dan cincin spasial? Sebenarnya dia mengikuti kita dari belakang, mengawasi kita secara diam-diam. Di matanya, tidak peduli berapa banyak yang kita peroleh, kita hanyalah mangsanya, dan dia bisa mengambilnya kapanpun dia mau. Dia menunggu sampai saya akan mengambil lampu untuk menyerang. Ia juga melihat lampu itu luar biasa. Mungkin dia tahu asal-muasal lampu itu. Ada pun kata-kata yang dia ucapkan begitu dia mengambil lampu, itu hanyalah sekumpulan kebohongan untuk menggoyahkan rasa percaya diriku. Dia hanya bertindak seolah-olah semuanya ada dalam kendalinya. Kemampuan licik seorang pembunuh adalah yang terbesar. Selain prinsip untuk membunuh target mereka dalam satu tembakan atau melarikan diri, bahkan saat menghadapi orang secara langsung, mereka akan menggunakan hal-hal seperti itu untuk mengguncang lawan mereka. Dia hanya mengatakan hal-hal itu untuk membuatku secara tidak sadar berpikir dia terlalu kuat. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar akan mempercayai omong kosongnya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Long Chen menggelengkan kepalanya. Apa-apaan ini, rencana itu benar-benar luar biasa. Guoran kaget. Jalan yang Anda lalui berbeda dari orang lain. Tapi Anda harus ingat, celah terbesar tidak ada di keterampilan atau teknik pertempuran orang, tetapi di hati mereka. Itu adalah bukaan yang fatal. Mengapa saya ingin meningkatkan keinginan tak terkalahkan semua orang? Karena selama Anda yakin bahwa Anda tidak terkalahkan, skema semacam itu tidak berguna. Tidak peduli bagaimana kamu mencoba mengguncangku, aku tetap percaya aku bisa membunuhmu dalam satu pukulan. Hanya hati yang tanpa celah yang dapat mempertahankan pikiran yang jernih, memiliki dasar yang kokoh, dan tidak takut menghadapi kematian. Jika tidak, sedikit saja celah di hati Anda dapat menyebabkan kekalahan. Tapi jika kamu mengembangkan keinginan yang tak terkalahkan itu, permainan mental itu tidak akan berguna untuk melawanmu. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah lawan Anda akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka cepat atau lambat? Hal-hal yang menjadi milikku adalah milikku. Siapapun yang mengambilnya akan dibunuh. Berpikir tentang lampu, kemarahan Longchen sekali lagi mulai meningkat. Guoran bersujud ke arah Longchen dengan kagum. Meskipun hampir mati karena serangan diam-diam, dia masih tidak merasakan ketakutan yang tersisa, juga tidak ada bayangan sedikitpun di hatinya. Hatinya harus benar-benar murni dan jernih. Bos, mengapa ada perbedaan besar antara Celestial Peringkat 3? Tanya Guoran. Celestial Peringkat 3 sebelumnya yang dia temui sudah cukup lemah untuk dia bunuh jika dia habis-habisan. Tapi kekuatan Huang Junmo bahkan tidak bisa dibandingkan dengan itu. Gelombang kejut dari pertempurannya bisa membuatnya terbang sambil langsung membunuh ahli lainnya. Bahkan Blood Mouth Bonneton telah langsung terbunuh. Itu benar-benar melebihi pemahaman Guoran. Menurut Guoran, dengan baju besi emasnya, dia seharusnya tidak tertandingi. Mengalahkan Peringkat 3 Celestial seharusnya mudah baginya. Dia bahkan mulai berpikir bahwa dia akan bisa bertarung di level yang sama dengan Huang Junmo dan yang lainnya. Tapi pertempuran Longchen dengan Huang Junmo seperti seember air es di atasnya. Dia belajar betapa besar perbedaan antara dia dan mereka. Namun, dia masih tidak bisa mengerti mengapa ada perbedaan besar antara Peringkat 3 Celestial. Sebelum memasuki Jalan Abadi, Master Sekte memberitahu saya bahwa Celestial terbagi menjadi tipe bawaan dan yang didapat. Perbedaan kekuatan di antara mereka seperti langit dan bumi. Sekarang saya akhirnya mengerti apa yang dia maksud, Longchen mendesah. Bawaan dan diperoleh Akwaiyot mengacu pada penggunaan kekuatan luar untuk meningkatkan Peringkat Bawaan. Misalnya, Sui Guanzi awalnya merupakan Peringkat 2 Celestial Bawaan. Kemudian, dia mengandalkan mutiara air surgawi untuk naik ke Peringkat 3 Celestial. Tapi dia bakatnya awalnya hanya cukup untuk menjadi Peringkat 2 Celestial. Menggunakan kekuatan luar untuk meningkatkan pangkatnya membuatnya menjadi Celestial yang diperoleh. Adapun Huang Junmo, Sui Yu, dan yang lainnya, mereka adalah Celestial Peringkat 3 Bawaan. Jika saya membuat analogi, memperoleh Peringkat 3 Celestial adalah batang rumput yang telah tumbuh setinggi 3 kaki untuk mencapai batas mereka saat ini. Tapi Celestial Peringkat 3 Bawaan adalah anak pohon setinggi 3 kaki. Apakah itu kualitas mereka saat ini atau potensi mereka untuk berkembang di masa depan? Ada perbedaan yang sangat besar, jelas Longchen. Guoran menganggup mengerti. Tapi dia juga kaget. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal ini. Dia benar-benar mengira bahwa semua Celestial telah naik secara setara. Memikirkan hal itu, kepercayaan dirinya yang baru ditemukan segera menerima pukulan. Celestial Bawaan itu adalah favorit sejati. Tidak peduli seberapa keras orang lain mencoba, itu tidak berguna. Kerumputan apa yang bisa tumbuh lebih tinggi dari pohon? Anda tidak perlu begitu tertekan. Aku sudah lama memberitahumu bahwa tidak ada yang tidak bisa kamu kalahkan. Meskipun Anda menggunakan buah dao surgawi untuk menjadi surgawi, selama Anda memelihara kemauan yang tak terkalahkan itu, kekuatan Anda juga tidak terbatas. Apakah Anda tahu mengapa pembudidaya pedang diklaim memiliki kekuatan ofensif terbesar? Tanya Longchen tiba-tiba. Saya benar-benar tidak tahu. Guoran menggelengkan kepalanya. Semua orang mengatakan itu, tetapi sementara ada jutaan pengguna pedang, hanya sedikit yang merupakan pembudidaya pedang sejati. Di era legenda, ada dewa di surga. Semua orang percaya mereka menerima berkah dewa. Legenda adalah bahwa di antara dewa-dewa itu adalah dewa pedang. Mereka tergila-gila dengan pedang, dan mempersembahkan tubuh mereka sendiri. Mereka menyatakan bahwa semua pembudidaya pedang akan menerima berkah dewa pedang, membiarkan pedang mereka membelah langit, bumi, iblis, dan dewa. Legenda mengatakan bahwa setelah pernyataan itu, dewa pedang secara langsung mengorbankan tubuh mereka untuk pedang mereka. Baik tubuh dan pedang mereka menghilang, tersebar ke seluruh dunia, memiliki keberuntungan karma mereka sendiri ditambahkan ke para pembudidaya pedang, kata Long Chen. Jadi mereka memiliki berkah dewa. Tidak heran pembudidaya pedang diakui sebagai nomor satu dalam pelanggaran. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya. Bisakah kamu benar-benar mempercayai legenda seperti itu? Hanya ada satu hal yang saya percayai, yaitu jika seseorang dapat memiliki keyakinan yang kuat pada sesuatu, mereka akan dapat menghasilkan keajaiban. Misalnya, ketika Yuezifeng hilang, saya menyuruhnya untuk mempercayai pedangnya. Itu adalah rekannya dan tuannya. Itu adalah keyakinan terbesarnya, dan jika dia mempercayainya, itu akan mengejutkannya. Tanpa diduga, dia benar-benar memahami maksud pedang dengan sangat cepat. Jadi sebelum jalan abadi, si idiot itu terbunuh dalam satu pukulan. Setelah membunuh orang itu, Yuezifeng benar-benar membuka jalur pedangnya. Di masa depan, dia akan menjadi pembudidaya pedang yang menakutkan. Saya tidak tahu apakah dewa pedang itu nyata, tapi saya tahu bahwa setelah Anda memiliki keyakinan yang cukup, semua keajaiban mungkin terjadi. Anda adalah General Dragon Blood Legion. Anda harus menjadi teladan. Kembangkan dao tak terkalahkan Anda sendiri. Anda masih belum cukup percaya diri. Sebenarnya, jika kamu benar-benar habis-habisan, bahkan bertemu dengan Sueyu atau Huang Junmo, kamu pasti memiliki kemampuan untuk bertarung. Faktanya, Anda bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh mereka. Apa yang membuat Anda merasa rendah diri? Meskipun menjadi celestial peringkat dua buatan manusia, kamu masih memiliki kekuatan seperti itu. Itu cukup untuk dibanggakan. Selain itu, Anda juga akan segera menjadi celestial peringkat tiga, jadi apakah Anda harus takut pada mereka? Longchen tersenyum dan mengeluarkan buah dao surgawi. Buah dao surgawi ini memiliki tiga jenis rune di atasnya. Jika Guoran memperbaikinya, dia akan segera naik menjadi peringkat tiga celestial. Astaga, kamu, Guoran melompat, segera memikirkan sesuatu. He he, ya, selama saya membunuh celestial, saya bisa mengubahnya menjadi buah dao surgawi. Jadi, kamu mengerti? Longchen tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia menjelaskan kemampuannya. Buah dao surgawi harus dirahasiakan. Jika kemampuan yang menantang surga diperhatikan, seluruh dunia akan terganggu. Longchen pasti tidak ingin menghadapi pengejaran seluruh dunia. Mata Guoran berbinar penuh semangat. Haha, kalau begitu di masa depan, bukankah aku akan memimpin legion paling menakutkan di dunia? Gelar itu pasti akan sangat bagus. Petik 2. Tumbuhlah sedikit. Anda sekarang seseorang dengan status. Di sini, Anda dapat memurnikan buah dao surgawi ini. Petik 2. Bos, kamu harus menyerahkannya pada Song Mingyuan atau Liki. Saya memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri saya sendiri. Tapi keduanya, maksud Guoran adalah bahwa mereka lebih lemah dan lebih membutuhkannya. Tidak apa-apa. Dari sebelumnya, saya sudah punya tiga. Anda dapat menggunakan satu, lalu menyimpannya. Jika Anda bertemu dengan salah satu orang kami, Anda dapat memberikannya kepada mereka. Ah, saya juga akan memberi Anda beberapa peringkat dua buah dao surgawi. Saya akan menyimpan satu peringkat tiga buah dao surgawi jika saya bertemu orang-orang kami terlebih dahulu. Bagaimanapun, Anda tidak perlu khawatir. Kami memiliki banyak musuh, dan kami akan memiliki terlalu banyak buah dao surgawi untuk digunakan. Selain itu, ada sesuatu yang bagus. Petik 2. Longchen mengeluarkan ember yang membuat Guoran melompat. Bab 812 banding 812. Bos, ini adalah harta karun. Guoran tanpa sadar menelan ludah saat melihat ember itu. Aroma menyegarkan yang menyerangnya membuatnya merasa seperti dia akan lemas. Dia merasa santai dan bahagia. Berhati-hatilah agar air liur Anda tidak masuk. Ini adalah Divine Mortal Molting Elixir. Ini dapat mengeluarkan semua kotoran di tubuh Anda, memungkinkan Anda untuk sepenuhnya menstabilkan alas bedak Anda. Efeknya sangat ajaib, dan ini adalah harta karun yang sangat langka. Aku akan meninggalkan lima ember bersamamu, yang seharusnya cukup. Tapi jangan diminum sekarang. Temukan tempat untuk memurnikan buah dao surgawi terlebih dahulu, lalu meminumnya, kata Longchen. Setelah memberinya Divine Mortal Molting Elixir, Longchen juga meminta Guoran mengambil gambar peta yang dia peroleh dari pemimpin suku tua. Ini jelas merupakan peta yang paling detail, dan itu juga merupakan harta karun yang tak ternilai di sini. Baiklah, pada dasarnya itu semua yang saya punya. Sekarang keluarkan apa yang kamu punya sehingga saya bisa melihat apakah ada yang berguna, kata Longchen. Guoran menjadi sedikit malu. Bos, selama hari-hari ini, yang saya lakukan hanyalah berkeliaran. Saya tidak berhasil mendapatkan apa-apa. Saya membunuh beberapa orang, tetapi saya tidak mendapatkan sesuatu yang baik dari mereka. Petik 2. Wajahnya agak panas. Tampaknya selain berkeliaran, bertindak seperti masalah terbesar yang dia bisa, dan memamerkan kemampuan baju besi emasnya, dia tidak melakukan hal lain. Saya sedang berbicara tentang hal-hal di dalam gunung kerangka itu, kata Longchen, memutar matanya. Oh, benar. Guoran menepuk kepalanya. Dengan lambayan tangannya, setumpuk senjata muncul. Ada lebih dari 100 item encantet. Selain itu, mereka semua setidaknya adalah siswa kelas menengah. Sebagai master tempa, Guoran mengabaikan yang kelas bawah. 19 item encantet kelas tinggi dan 137 item encantet kelas menengah, kata Guoran bersemangat. Alasan utama dia begitu bersemangat adalah karena dia bisa mempelajari senjata-senjata ini untuk melihat teknik penempaan apa yang telah digunakan dalam menciptakannya. Dia kemudian bisa membandingkannya dengan prinsip penempaannya sendiri. Longchen mengambil dua pedang dari tumpukan itu. Pedang saat ini memiliki luka besar di dalamnya dari pedang Huang Junmo. Meskipun itu masih bisa digunakan, tidak diketahui apakah itu akan hancur atau tidak saat dia menggunakan Split the Heavens. Sebelum blood drinker terbangun, dia hanya bisa mengandalkan hal-hal ini. Senjata yang tersisa disimpan oleh Guoran. Dia kemudian mengambil setumpuk cincin spasial. Dia mengerutu, jika bukan karena si idiot Huang Junmo itu, aku akan mendapatkan lebih banyak lagi. Petik 2. Karena pertempuran Huang Junmo dan Longchen, gunung kerangka telah rusak dan Guoran telah dikirim terbang. Kemudian para raja boneton blood mode muncul, jadi tidak ada kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak lagi. Hanya ada 87, kata Guoran. Tidak apa-apa, ada apa di dalamnya. Keduanya dengan cepat melewati lingkaran spasial. Oh, ada kasus-kasus yang kami temukan di pulau itu. Guoran senang melihat kasus yang sama yang mereka berdua kumpulkan di pulau serangga. Dengan sedikit usaha, mereka melewati semua lingkaran spasial. Longchen mengabaikan senjata dan pil obat karena dia lebih tertarik pada kasus diok itu. Mereka dengan cepat menemukan ratusan dari mereka. Keduanya sangat bersemangat. He he, membuka peti harta karun sangat membuat ketagihan, kata Guoran sambil tertawa. Dia membuka yang pertama. Bagian dalam yang pertama kosong. Kemungkinan besar, apapun yang ada di dalamnya telah dikeluarkan atau telah dihancurkan seiring berjalannya waktu, dan pemilik asli dari cincin spasial ini baru saja menyimpan kasihnya. Mereka membuka empat kotak kosong berturut-turut, menyebabkan Guoran menjadi sedikit tidak nyaman. Tetapi pada yang kelima, mereka melihat selembar kertas emas di dalamnya. Cermat, jangan bergerak, petik dua. Longchen tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kekuatan spiritualnya membentuk penghalang di sekitar mereka berdua serta kasusnya. Itu adalah jimat kuno, tapi karena sudah berapa lama itu ada, itu diambang kehancuran. Ketika Guoran membuka kasingnya, jimat itu langsung berubah warna, hampir hancur. Jika Longchen tidak memanggil penghalang, maka satu angin sepoi-sepoi akan menghancurkannya. Sudah terkikis, tapi desainnya masih jelas. Anda harus merekamnya. Mungkin itu akan berguna, kata Longchen. Guoran memeriksa Rune itu dan terkejut. Bos, ini Rune ledakan. Petik dua. Hem, Longchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa-apa tentang jimat. Itu adalah Rune yang memiliki kekuatan ledakan yang sangat besar. Saya juga memiliki semacam Rune ledakan, tetapi kekuatannya terbatas. Namun, tampaknya tingkat Rune ini pasti sangat tinggi. Garis-garisnya sangat rumit. Jika saya menggunakannya, bahkan mungkin peringkat tiga Celestial tidak akan bisa memblokirnya, kata Guoran dengan penuh semangat. Bagus. Kalau begitu cepat dan rekam. Masih banyak peti harta karun. Atau haruskah saya membuka semuanya? Kata Longchen. Tidak-tidak-tidak. Bos, biarkan aku. Bagaimana pekerjaan dangkal seperti itu bisa diserahkan kepada Anda? Saya tidak ingin merepotkan Anda. Petik dua. Guoran merekam jimat ledakan dan terus membuka kasihnya. Hal yang membuat Longchen tidak bisa berkata-kata adalah bahwa Guoran sepertinya telah menjadi seorang pecandu. Dia membukanya masing-masing perlahan dan penuh ketegangan. Dia juga tampak menggumamkan doa. Longchen tertawa di dalam. Jika dia menggumamkan kutukan, akankah apa yang ada di dalamnya tiba-tiba berubah? Doa-doanya tidak ada gunanya. Dia sekali lagi membuka lima kotak kosong. Pada kasus ke-6, ada slip giok. Petir sesuatu-sesuatu. Baca Guoran. Dia hanya mengenali yang pertama dari karakter abadi. Lightning body blink. Longchen terkejut. Ini adalah seni magis petir. Harus diketahui bahwa teknik petir sangat jarang karena hanya ada sedikit pembudidaya petir. Bos, kamu bisa membaca karakter abadi. Tanya Guoran. Longchen terlalu malas untuk menanggapi. Slip giok ini melepaskan fluktuasi spiritual yang kuat. Ada formasi di atasnya yang mempertahankan kekuatan spiritual di dalamnya. Ini adalah slip giok warisan. Itu berbeda dari buku tebal lainnya. Seorang ahli telah mengorbankan sebagian dari kekuatan spiritual mereka untuk menyegel teknik di dalam slip giok. Orang yang mengaktifkan slip giok dengan kekuatan spiritual mereka akan memiliki isi slip giok yang dikirimkan kepada mereka secara instan. Longchen memperpanjang kekuatan spiritualnya. Cahaya lembut mekar dari slip giok, dan itu menerangi dahi Longchen. Sesosok muncul di benaknya. Orang itu terbentuk dari petir. Itu bergegas di dalam lautan pikiran Longchen, dengan cepat berputar dan berputar. Pada akhirnya, itu berubah menjadi sosok petir yang tak terhitung jumlahnya. Longchen tidak dapat memahami lintasannya. Kecepatannya benar-benar mengejutkan. Tiba-tiba, sosok itu berhenti. Kemudian tanda petir yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengalir di jalur tertentu. Sangat mudah dilihat. Ini adalah cara mengedarkan kekuatan guntur. Longchen senang dan dia buru-buru fokus menghafalnya. Di luar tubuh, sangat mudah untuk melihat bagaimana rune petir itu seharusnya bergerak. Namun, itu sangat rumit. Itu bagus karena mereka bergerak cukup lambat bagi Longchen untuk menghafalnya. Rune itu melewati tiga sirkulasi sebelum berhenti. Itulah prinsip dasar seni magis ini. Seni magis berbeda dari keterampilan pertempuran. Keterampilan bertempur dapat langsung diaktifkan, tetapi seni magis diperlukan untuk mengedarkan energi elemen asli. Misalnya, ketika Longchen ingin menggunakan Raging Flame Prison, dia perlu mengedarkan energi Earth Flame sesuai dengan lokus yang ditetapkan. Setelah menguasai Raging Flame Prison, jauh lebih mudah bagi Longchen untuk memahami seni sihir baru. Setelah menampilkan metode sirkulasi dasar, rune petir sekali lagi mengubah orbit. Kali ini, mereka menyala di sekitar tangan dan kaki. Kemudian mereka dengan cepat mengembun di dalam tubuh, membentuk ratusan pusaran petir. Pusaran air itu ada di seluruh titik akupuntur tubuh. Saat itu, tubuh orang itu memasuki keadaan khusus. Rasanya seperti tubuh telah terbuka dan dapat terhubung secara sempurna dengan dunia luar. Itu seperti boneka dengan benang yang tak terhitung jumlahnya melekat padanya. Ketika satu benang ditarik, tubuh ditarik ke satu arah. Menarik benang lain ditarik ke arah lain. Namun, tubuh itu bukanlah boneka. Utas ini dikontrol oleh pengguna. Seluruh dunia diubah menjadi ruang tetap, dan di ruang itu, satu pikiran untuk menarik seutas benang akan memungkinkan Anda untuk bergerak dengan cepat. Long Chen baru saja mencapai titik itu dalam pikirannya ketika sosok itu mulai bergerak lagi. Itu mengulangi apa yang awalnya ditampilkan. Itu berubah dari lambat menjadi cepat dengan interval yang jelas, memungkinkan Long Chen untuk memahami segalanya. Tapi sosok itu terus bergerak semakin cepat. Pusaran air juga menjadi semakin intens. Saat dipindahkan, beberapa pusaran air dibuka, sebagian lagi ditutup. Kontrol yang luar biasa. Long Chen terpesona. Teknik ini mengandalkan kekuatan spiritual untuk mengendalikan pusaran air guna menentukan arah dan kecepatan. Itu pasti sangat sulit dikendalikan. Teknik ini tidak hanya membutuhkan pemahaman tinggi, kekuatan spiritual, dan kontrol, tetapi juga membutuhkan banyak pelatihan. Itu pada dasarnya digunakan oleh Naluri. Jika tidak, jika Anda harus fokus untuk mengendalikan pusaran air dalam pertempuran, itu hanya akan menjadi gangguan yang akan menyebabkan kematian. Meski sangat sulit, kekuatan Lightning Body Blink tidak perlu diragukan lagi. Ketika dia bertarung melawan Huang Junmo, Huang Junmo telah mengambil keuntungan dalam hal kecepatan, dan Long Chen mengandalkan panjang pedangnya untuk melawannya. Namun, dia tidak berani memindahkan posisinya, atau dia pasti berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Sekarang dia telah mendapatkan Lightning Body Blink ini. Itu jelas merupakan seni gerak dan seni magis yang sangat kuat. Itulah yang dibutuhkan Long Chen. Sosok itu terus bergerak di benak Long Chen, mengajarinya segalanya dengan sangat rincin. Setiap gerakan akan diulang setidaknya tiga kali. Semua jenis sudut dan metode untuk menggunakan teknik ini ditampilkan. Dalam dua jam, Long Chen sudah memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi terhadap Lightning Body Blink. Dia perlahan membuka matanya dan melihat bahwa Guoran telah membuka semua peti. Sayangnya, tidak ada harta sebanyak yang mereka bayangkan. Tapi ada beberapa hal lumayan yang menarik perhatian Guoran. Dia saat ini sedang mempelajarinya. Long Chen berdiri dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Baiklah, kamu harus mencari tempat terdekat untuk mengasingkan diri dan memperbaiki buah dao surgawi. Setelah Anda keluar, lakukan yang terbaik untuk menemukan Song Mingyuan dan Liki. Tetapi jika Anda benar-benar tidak dapat menemukannya, biarkan saja. Cepat atau lambat kita akan bertemu di ujung jalan. Petik 2 Setelah itu, Long Chen mengumpulkan pikirannya dan menyesuaikan suasana hatinya. Dia melanjutkan lebih dalam ke jalan abadi. Dia sudah memilih target berikutnya. Bab 813 Long Chen seperti sambaran petir yang melesat melewati pegunungan. Pada titik ini, angin telah mencapai tingkat yang bahkan dia tidak bisa membuka matanya. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh tenaga petir. Dia tidak membutuhkan sayap sekarang dan langsung melesat ke depan. Ada lebih dari 100 pusaran air petir aktif yang menariknya ke satu arah. Long Chen belum pernah mengalami kecepatan seperti ini sebelumnya. Dia tiba-tiba berhenti di atas gunung yang tinggi. Di sini, dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Long Chen dengan bersemangat mengepalkan tinjunya. Dia sudah mencapai kendali awal atas lightning body bling. Dia menemukan bahwa itu secara praktis dirancang khusus untuknya. Biasanya, seni gerak hanya berguna dalam pertempuran atau perjalanan jarak jauh. Tapi Long Chen menemukan bahwa lightning body bling adalah pengecualian. Setelah semua pusaran petir diaktifkan ke satu arah, kecepatannya melampaui keyakinan. Namun, ini hanyalah penguasaan awal karena dia masih secara bertahap membiasakan diri untuk itu. Tapi dia percaya bahwa dia akan segera bisa menggunakannya dalam pertempuran. Dengan lightning body bling, Long Chen tidak lagi mengkhawatirkan seni gerak Huang Jun Mo yang seperti hantu. Ketika dia bertemu dengannya lagi, dia bisa melakukan pertempuran nyata. Dalam pertempuran terakhir, tak satupun dari mereka yang benar-benar menggunakan kekuatan penuh mereka. Jika mereka bertempur dalam pertarungan hidup dan mati, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang. Tapi Long Chen tidak merasa takut. Permusuhan ini harus dibalas. Waktu itu benar-benar terlalu mencekik. Dia tidak pernah menderita kerugian seperti itu sebelumnya. Berdiri di puncak gunung, Long Chen melihat sekeliling. Dia melihat X besar tapi samar di tanah. Tanpa sengaja mencarinya dari atas, itu pada dasarnya tidak mungkin untuk diperhatikan. Ini adalah uji coba yang suku Siao bertanggung jawab untuk menjaga saat itu, Gua Setan Iblis. Nama itu terdengar sangat menakutkan, tetapi pemimpin suku tua itu mengatakan bahwa ini adalah salah satu dari sedikit cobaan di jalan abadi yang tidak menimbulkan bahaya. Bahkan jika dia gagal dalam persidangan, dia akan bisa hidup. Percobaan ini untungnya selamat dari kehancuran jalan abadi. Suku Siao telah menyembunyikan pintu masuknya. Tanpa peta mereka serta tanda X besar, mustahil menemukannya. Setelah bahaya di Pulau Serangga, Long Chen telah memutuskan untuk memanfaatkan tempat ini terlebih dahulu untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun dia telah mencapai tahap surga siantian ke-10, masih ada tiga tingkat sampai ekspansi laut. Adapun Sue Yu, Huang Jun Mo, dan yang lainnya, mereka sudah mencapai puncak siantian. Mereka sudah bisa menyentuh penghalang, atau aura mereka tidak akan sekuat itu. Mereka mungkin mencapai ekspansi laut setengah langkah kapan saja. Selanjutnya, Long Chen telah menemukan bahwa orang-orang seperti Sue Yu dan Huang Jun Mo yang merupakan peringkat tiga celestial bawaan sekarang mampu menekannya dengan rune dao surgawi mereka. Meskipun tidak sekuat sebelumnya ketika dia menghadapi Yin Wuxiang untuk pertama kalinya, perasaan tertekan pasti ada. Itu memengaruhi kemampuannya untuk melepaskan kekuatannya dalam pertempuran. Dalam pertarungan antar ahli, perbedaan sekecil apapun bisa menentukan hidup dan mati. Itu membuatnya merasakan bahaya. Pemimpin suku tua mengatakan bahwa percobaan ini sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Jadi Long Chen memutuskan untuk datang ke sini dulu. Tetapi pemimpin suku tua itu juga mengatakan bahwa ada banyak kesulitan yang berbeda, jadi ganjarannya juga berbeda. Bagaimanapun, sebagian besar hadiah itu semuanya digunakan untuk meningkatkan kekuatan pribadi secara langsung. Ada di sini, petik 2. Long Chen berjalan menuju Marka. Tempat ini adalah dataran-datar tanpa sesuatu yang aneh. Tapi ada batu di tanah. Itu terlihat sangat biasa, seperti batu lainnya. Tapi Long Chen tahu bahwa tempat ini adalah tempat transportasi. Dia mengeluarkan botol giok dan meneteskan setetes cairan misterius yang diberikan oleh pemimpin suku tua itu ke batu. Batu itu menyedotnya seperti spons. Berdengung. Tanah bergetar dan Long Chen merasakan putaran ruang. Dia tiba-tiba muncul di ruangan yang luas. Batuan itu adalah kunci untuk mengaktifkan formasi transportasi. Itu telah mengangkut Long Chen di bawah tanah. Ini adalah sesuatu yang suku Xiao telah siapkan untuk melindungi persidangan. Itu benar-benar gelap di bawah tanah, tetapi seorang ahli siantian memiliki penglihatan yang baik. Menambah kekuatan spiritual, lingkungan semacam ini tidak akan menimbulkan banyak masalah bagi kebanyakan ahli. Begitu dia berada di dalam, Long Chen melihat sekeliling. Tempat ini telah diawetkan dengan sempurna. Ada panggung besar, pilar, tangga batu, dan bahkan desain dekoratif telah dilestarikan. Long Chen bahkan bisa membayangkan banyak ahli datang ke sini bertahun-tahun yang lalu, berbaris, menunggu giliran untuk mengikuti persidangan sementara orang-orang suku Xiao menjaga ketertiban. Tapi sekarang, tempat ini kosong. Semua orang itu sudah pergi. Memikirkan hal itu membuatnya mendesah dengan emosi. Pertempuran besar itu telah menciptakan teka-teki yang tak terpecahkan. Mengikuti jalur utama ruangan, setelah beberapa mil, ruangan itu tiba-tiba terbuka. Luas ruang ini sebenarnya ribuan mil. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bagaimana bisa ada ruang yang begitu luas di bawah tanah? Di dinding seberang, ada patung besar yang diukir di dalamnya. Melihat mereka, Long Chen tiba-tiba berhenti. Dia melihat ukiran bulan Purnama tergantung di langit pada malam hari. Selain itu, ada sembilan bintang yang berkilauan di sekitar bulan itu. Meskipun itu hanya ukiran, ketika dia melihatnya, itu terasa sangat realistis seolah-olah dia sedang berdiri di dalam gambar dan menatap langit berbintang. Sembilan bintang membentuk cincin mengelilingi bulan. Itu adalah pemandangan yang indah. Meski ke sembilan bintang tampak begitu jauh, cahayanya masih bisa menerangi langit malam. Bahkan, cahaya bulan pun tertutupi oleh mereka. Melihat ini, Long Chen segera memikirkan pahatan batu yang dia lihat di makam kuno di alam rahasia Jiuli. Pemandangan itu juga merupakan langit malam. Tapi tidak ada bulan, itu hanyalah seorang penatua yang menempas senjata di bawah langit berbintang. Di dalam langit berbintang itu, ada juga sembilan bintang bercahaya yang menghalangi cahaya bintang-bintang lainnya. Tetapi pada saat itu, sembilan bintang itu tidak berputar mengelilingi bulan, melainkan satu bintang besar. Kedua mural itu memiliki sembilan bintang. Apakah langit berbintang seperti itu di zaman kuno? Gumam Long Chen. Apakah langit berbintang berbeda saat itu? Tetapi jika itu masalahnya, apa yang terjadi sehingga itu berubah? Kepala Long Chen berantakan. Melihat ukiran itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, sesuatu yang sangat penting. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat memahami apa itu sebenarnya. Pada akhirnya, semua yang dia peroleh dari usahanya adalah sakit kepala yang luar biasa. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berhenti mencoba. Melihat ke bawah ukiran itu, dia melihat sebuah konstruksi yang sangat bagus dan megah. Itu berbentuk salib besar, ada kastil yang sangat besar, menara tinggi, dan istana yang megah. Ada sungai yang mengalir, danau berkilau seperti batu giyok, dan bahkan pulau-pulau yang bertaburan seperti bintang di langit. Ini, ini jalan abadi yang asli. Long Chen tercengang. Ukiran ini adalah tiruan dari jalan abadi. Dibandingkan dengan kemegahan saat itu, jalan abadi saat ini benar-benar bisa digambarkan sebagai hancur. Mengandalkan tiruan ini, dia melihat ke arah tepi di mana dia melihat gerbang. Itu adalah gerbang dengan gambar yang Long Chen dengan susah payah menggunakan manik kekacauan utama untuk direkam. Tetapi dalam peniruannya, gambar itu terlalu tidak jelas. Dia hanya bisa mengatakan bahwa secara umum gambar itu terlihat sama dengan gambar yang dia rekam. Apa yang sebenarnya terjadi hingga jalan abadi yang mulia berakhir dalam keadaan hancur? Long Chen melihat bahwa istana yang seharusnya dia lihat di jalan sudah hilang sekarang. Mereka entah hancur atau jatuh ke dalam jurang. Melihat jalan abadi di masa kemasannya, Long Chen tidak dapat menenangkan dirinya untuk waktu yang lama. Tampaknya dunia kultivasi saat ini berada dalam usia yang benar-benar rusak dibandingkan saat itu. Jalan abadi saat ini hancur lebur. Melihat ukiran itu, dia melihat bahwa ujian yang sebenarnya adalah istana dan menara itu. Itu adalah ujian utama yang benar. Ada pun uji coba yang ditandai di petanya, itu lebih jauh dari jalur utama. Itu berarti bahwa cobaan yang sebenarnya telah lenyap. Terus terang, itu seperti semangkuk sup tulang babi tanpa daging, tulang, atau milagi. Yang tersisa hanyalah setetes kaldu. Di era kultivasi saat ini, semua ahli akan habis-habisan memperebutkan satu tetes kaldu itu. Hanya memikirkan itu membuat Long Chen merasa sedih. Apakah dunia benar-benar telah merosot sampai ke titik seperti itu? Dia tidak bisa menenangkan dirinya sendiri. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Apa yang terjadi dengan zaman keemasan yang mulia itu hingga menjadi kondisinya saat ini? Apakah legenda itu benar? Di era itu, apakah orang mampu mengembangkan keabadian dan keilahian? Apakah benar-benar ada rahasia untuk menjadi dewa atau dewa dalam jalan abadi? Long Chen menarik napas dalam-dalam, menekan pikirannya yang kacau. Hal-hal itu tidak bisa membantunya sama sekali. Sebaliknya, mereka hanya akan mengalihkan perhatiannya. Dia dengan hati-hati melihat keukiran itu lagi. Dia menegaskan bahwa itu tidak seane rune yang dierekam dengan ruang kekacauan utama dan dia melanjutkan perjalanan. Pintu masuk ke pengadilan yang sebenarnya ada di sana. Pintu masuknya adalah panggung yang dipenuhi dengan karakter abadi. Setelah pergi ke suku Xiao, Long Chen telah belajar banyak tentang era abadi, jadi dia mengenali lebih banyak karakter abadi sekarang. Masing-masing dari karakter abadi ini melingkar, dan itu adalah formasi transportasi. Selama seseorang menginjak mereka, itu akan mengaktifkan dan mengirim mereka ke persidangan. Karakter abadi yang berbeda mewakili tingkat percobaan yang berbeda. Dia juga sekarang mengenali karakter yang mewakili ujian puncak. Melihat itu, Long Chen tidak bisa berkata-kata. Bagaimana dia bisa memilih level puncak dua kali di wilayah gua percobaan itu? Apakah dia sangat beruntung, atau sangat tidak beruntung? Karena tidak ada bahaya bagi hidup saya, saya secara alami akan memilih level puncak. Long Chen tersenyum dan langsung berjalan ke karakter abadi terkuat. Ada total delapan level, dan Long Chen memilih yang paling sulit. Mengambil pelat giok yang diberikan oleh pemimpin suku tua itu, dia menekannya ke karakter abadi. Pelat giok segera mulai bergabung ke dalamnya, dan karakter abadi mulai bersinar. Tubuh Long Chen menegang, dan dia menemukan dirinya di dalam sebuah gua. Gua itu disegel dan berbentuk persegi. Tanahnya dilapisi batu bata. Itu tampak seperti arena duel, dan ada ukiran kera raksasa yang tampak hidup di dinding seberang. Bas! Long Chen baru saja masuk ketika dinding itu menyala. Rasanya seperti siang hari di dalam gua. Raungan yang menggetarkan surga terdengar, mengguncang telinga Long Chen. Dia melompat kaget. Bab 814 banding 814. Seekor kera 3 meter yang ditutupi bulu hitam tiba-tiba muncul di depan Long Chen. Tinjunya berulang kali memukul dadanya saat mengeluarkan teriakan keras yang mengguncang seluruh gua. Kera iblis kuno. Long Chen merasa kedinginan. Ini adalah magical beast peringkat ketujuh, dan yang sangat kuat pada saat itu. Itu mengeluarkan raungan marah sementara matanya yang menakutkan mengungkapkan cahaya sedingin es. Kera itu dipenuhi aura mengamuk dan membunuh. Niat membunuhnya menyapu Long Chen. Kera iblis kuno menyerang. Tinjunya yang besar melepaskan fluktuasi mengamuk saat menabrak Long Chen. Tidak ada bahaya aku kehilangan nyawaku di sini. Mengapa saya merasa itu dipertanyakan sekarang? Long Chen tidak bisa merasakan sedikitpun keramahan dari kera yang mengamuk dan pembunuh ini. Ledakan. Tunder Force beredar. Long Chen menghilang, menyebabkan tinjuk kera mendarat di dinding. Serangan magical beast peringkat ketujuh sudah cukup untuk menghancurkan pegunungan. Tapi tembok itu hanya berguncang dengan kuat. Tidak ada kerusakan yang sebenarnya. Ada formasi. Long Chen menyadari bahwa tempat ini benar-benar arena bela diri. Satu-satunya cara untuk mendapatkan hadiah adalah dengan mengalahkan kera. Kera iblis kuno sekali lagi meraung dan cahaya tiba-tiba bersinar dari tubuhnya. Cahaya itu berasal dari rune yang menutupi setiap inci tubuhnya. Aura yang lebih ganas melonjak. Benar-benar layak menjadi spesies purba. Kemampuan surgawi bawaannya begitu kuat. Tapi dalam hal kekuatan, saya tidak takut. Long Chen mendengus dan cincin divainnya muncul bersama dengan empat bintang di muridnya. Ledakan, tinju mereka bertabrakan. Long Chen dipaksa mundur dan dibanting ke dinding di belakangnya, darahnya bergolak. Tapi kera juga menderita. Itu tidak menguntungkan dia. Long Chen merasakan ledakan kegembiraan. Titik terkuat kera iblis kuno itu adalah kekuatannya. Tapi dia mampu menghadapinya secara langsung dengan kekuatan. Itu cukup untuk dibanggakan. Setelah dipaksa mundur, kera itu menjadi semakin marah. Itu melesat kembali. Adapun Long Chen, dia bertemu dengan masing-masing tinjunya, memilih untuk bertarung langsung. Sudah lama sejak dia bertarung seperti ini, perasaan bertarung dengan tinjunya dengan kekuatan penuh sangat membuat ketagihan. Tunder Force menutupi tinjunya, dan Rune melonjak dengan setiap tabrakan. Gua itu bergoyang terus-menerus. Long Chen bertempur sengit dengan kera iblis kuno. Tak satupun dari serangan mereka yang sedikit pun mewah. Mereka semua hanyalah kekuatan kasar murni. Setelah lebih dari seratus kepalan, perut Long Chen mulai sakit karena benturan yang kuat. Tapi dia dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan tangan kosong seperti ini. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami betapa menyenangkannya bertarung dengan tinjunya dengan kekuatan penuh. Dia tiba-tiba merasa tinju adalah senjata terbaik. Keduanya berukuran tidak proporsional, tetapi kekuatan mereka sama-sama seimbang. Dengan setiap tabrakan, petir akan meletus dan gua itu akan berguncang. Tidak ada teknik atau kilatan sedikit pun dalam serangan mereka. Sebenarnya, karena Long Chen hanya berada di alam siantian, dia sebenarnya sedikit lebih lemah dari kera iblis kuno dalam hal kekuatan. Tapi Long Chen tidak mundur sedikit pun. Dia habis-habisan. Dia tidak takut terluka. Dia memiliki primal chaos bed, dan selama dia tidak terbunuh, luka-lukanya hampir langsung pulih. Pohon-pohon besar yang dia peroleh di dunia roh telah menjadi ketergantungan terbesarnya di jalan abadi. Energi kehidupan di dalam pepohonan itu terlalu luar biasa. Setelah berjuang selama enam jam, Long Chen merasa sangat puas dan puas. Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Pertempuran semacam ini terlalu menyenangkan. Teknik bertarungnya dengan tangan kosong telah meningkat pesat setelah enam jam. Sebelumnya, dia terlalu bergantung pada senjata. Sekarang dia mengerti bahwa senjata bela diri terbesarnya haruslah tubuh fisiknya sendiri. Setelah memblokir serangan kera iblis kuno dengan satu kepalan, Long Chen menyapu salah satu kakinya, menyebabkannya berlutut di tanah. Detik berikutnya, Long Chen ada di udara, kaki dengan kejam mendarat di hidungnya. Tendangan ini mengandung semua kekuatan Long Chen. Itu mengirim kera terbang. Itu menabrak dinding dan kemudian memantul kembali. Tetapi bahkan setelah menerima serangan yang begitu kuat, itu tidak terluka sedikitpun. Ini sekali lagi dibebankan pada Long Chen. Long Chen sudah lama menemukan pola pertempuran kera iblis kuno. Itu mungkin memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi setelah maju ke tahap surga siantian yang ke-10, mencapai transformasi bintang ketiga dari bintang istana pencerahan, dan menjalani pembersihan Divine Mortal Molting Elixir, Long Chen bukan lagi Long Chen yang sama yang telah masuk jalan abadi. Dia mampu menghadapi kera iblis kuno yang begitu kuat secara langsung. Gaya menyerangnya sangat sederhana. Pada saat ini, serangannya tidak menimbulkan ancaman bagi Long Chen. Tiba-tiba, Long Chen meraih tangan kera itu dengan kedua tangannya. Dengan terampil menetralkan sebagian dari kekuatannya, dia menarik dengan kekuatan penuhnya. Kera itu segera naik ke langit dan kemudian dengan kejam dibanting ke tanah oleh Long Chen. Ledakan! 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 Long Chen membinturkannya ke tanah tiga kali. Tanah sudah lama mulai runtuh. Tetapi bahkan setelah dampak yang begitu dahsyat, kera itu menyerang kembali ke Long Chen. Saya tidak bisa mengalahkannya sampai mati. Long Chen terkejut dan marah. Pedangnya tiba-tiba muncul di tangannya, dan sabar kidingin yang menggigit menebas kera itu. Kera iblis kuno dipotong menjadi dua oleh pedang Long Chen. Tapi Long Chen terkejut melihat tidak ada darah. Kera iblis kuno berubah menjadi rune dan terbang kembali ke dinding. Baru kemudian Long Chen menyadari bahwa kera iblis kuno yang menakutkan ini telah diukir di dinding. Itu kembali ke ukirannya. Formasi macam apa yang bisa menakutkan ini? Ia mampu mengubah rune menjadi magical beast yang seperti kehidupan. Long Chen kaget. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar di Eastern Wasteland. Itu sudah melampaui ruang lingkup pemahamannya. Tepat saat rune kera iblis kuno terbang kembali ke ukirannya, sebuah pintu batu perlahan terbuka di dinding. Pemimpin suku tua telah memberitahunya bahwa untuk cobaan biasa, hanya ada satu level yang perlu diselesaikan untuk melewati seluruh cobaan. Tetapi untuk uji coba tingkat tinggi, ada beberapa tingkatan. Tingkat kesulitan yang berbeda mewakili imbalan yang berbeda. Begitu dia berjalan melewati pintu batu, pintu itu terbanting menutup di belakangnya. Panggung melingkar lainnya muncul di depannya. Dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti cincin gulat. Long Chen baru saja masuk, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat sekeliling ketika suara auman memenuhi telinganya. Ukiran menyala di mural di dinding seberang, dan lusinan binatang buas menyerang Long Chen. Singa liar yang berkobar, badai serigal emas, macan tutul iblis dunia bawah yang gelap. Long Chen menghitung 32 Magical Beast peringkat ke-7 menyerang dia. Pedangnya buru-buru menebas pemimpin Storm Gold Wolf. Tapi Long Chen terkejut melihat cahaya keemasan tiba-tiba bersinar di tubuh Storm Gold Wolf, dan itu langsung muncul puluhan meter jauhnya, menghindari pedangnya. Saat dia terkejut, dia merasakan angin di belakangnya. A Magical Beast telah mengapitnya. Itu sangat cepat, dan dia tidak punya waktu untuk bertahan dengan baik. Tiba-tiba, petir menyinari tubuhnya. Itu seperti dia telah berteleportasi ke udara, menghindari mulut ganas Magical Beast itu. Untung saja aku memiliki lightning body blink. Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Meskipun dia tahu Magical Beast ini terbuat dari rune, kekuatan serangan mereka tidak jauh lebih lemah dari Magical Beast peringkat ke-7 yang sebenarnya. Dengan ini banyak yang muncul sekaligus, Long Chen benar-benar mengalami kesulitan mempercayai kata-kata pemimpin suku tua itu. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, sepertinya dia benar-benar akan mati di sini. Melihat sekeliling, Long Chen tidak melihat tanda-tanda hadiah. Jadi dia tahu bahwa percobaan ini tidak akan berhenti pada gelombang ini. Berpikir tentang itu, Long Chen memutuskan untuk langsung menyerah untuk membunuh Magical Beast ini. Dia memilih untuk tetap di udara dan fokus menghindari serangan mereka. Siapa yang tahu berapa banyak gelombang yang akan datang dari percobaan ini? Mempertimbangkan perbedaan antara gelombang pertama dan kedua, jelas bahwa setiap gelombang lebih menakutkan daripada gelombang terakhir. Long Chen menyerah untuk menyerang mereka. Dia melatih refleksnya dan lightning body blink. Dia ingin mencapai titik di mana dia bisa secara naluriah mengendalikan pusaran petir. Thunder Force menutupi tubuh Long Chen saat dia turun kembali ke arena. Dia dikelilingi oleh Magical Beast dan dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika reaksinya terlalu lambat atau dia membuat kesalahan dalam mengendalikan lightning body blink, dia akan segera diserang oleh serangan yang ganas. Cakar dan gigi Magical Beast itu semuanya kuat dan mampu merobek tubuhnya. Setiap kali dia dipukul, Long Chen akan mengatupkan giginya kesakitan. Saya hanya akan memperlakukannya sebagai hukuman atas kegagalan. Long Chen menggertakkan giginya, menahan rasa sakit. Dia sengaja tidak menyembuhkan lukanya untuk memaksa dirinya lebih fokus menghindar. Melalui pengamatan dan penghindaran yang konstan, Long Chen akhirnya menemukan titik lemah Magical Beast ini. Titik lemahnya adalah mereka hanya memiliki sejumlah pola serangan. Tidak hanya serangan itu sederhana, tapi tubuh mereka akan selalu berkontraksi sedikit sebelum menyerang. Itu adalah pertanda yang sangat jelas, dan tidak diketahui apakah persidangan sengaja dibuat seperti ini untuk memberikan kesempatan kepada para peserta sidang. Tapi Long Chen tidak bisa memikirkan itu sekarang. Dia fokus sepenuhnya untuk menghindar. Kekuatan spiritualnya sepenuhnya diaktifkan. Dia ingin melatih refleks menghindarnya. Waktu berlalu, Long Chen semakin jarang dipukul. Pada akhirnya, dia tinggal secara permanen di tanah dan mulai menenun bola balik melalui celah kecil antara Magical Beast. Itu semakin meningkatkan bahaya. Rasanya seperti menari di ujung pisau. Sekarang dia benar-benar mengelak di tanah, tingkat bahayanya telah meningkat puluhan kali lipat. Tubuhnya langsung berlumuran darah, tapi dia masih mengertakkan gigi dan melanjutkan. Dia tidak menyembuhkan dirinya sendiri. Seseorang harus kejam pada diri sendiri untuk menjadi lebih kuat. Tidak diketahui berapa kali dia dipukul. Long Chen sendiri tidak ingat. Bagaimanapun, tubuhnya adalah kumpulan darah dan darah kental. Tetapi fakta membuktikan bahwa pelatihan berdarah semacam ini sangat efektif. Setelah satu jam tidak diserang oleh mereka, Long Chen akhirnya tersenyum dan mengaktifkan ruang kekacauan utama. Energi kehidupan menyembuhkan semua lukanya. Terima kasih semua. Saya merasa tidak enak melakukan ini setelah berapa banyak pekerjaan yang telah Anda lakukan untuk saya, tetapi saya akan mengirimkan Anda dalam perjalanan. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan pedang. Cahaya pedang berkembang saat dia akhirnya melakukan serangan. Bab 815. Long Chen melintas di udara. Menghindari cakar, pedangnya menebas leher Magical Beast, menyebabkan kepalanya jatuh. Setelah tebasan itu, Long Chen telah menemukan bahwa sementara aura Magical Beast ini berada pada level yang sama dengan Magical Beast peringkat ketujuh yang sebenarnya, serangan mereka sedikit lebih rendah, dan pertahanan mereka jauh, jauh lebih lemah. Magical Beast peringkat ketujuh yang benar pasti tidak bisa dibunuh dengan mudah. Tapi itu juga masuk akal. Jika mereka semua adalah Magical Beast, ini bukan ujian bagi murid, tapi pembantaian. Magical Beast yang dipenggal itu langsung berubah menjadi sinar cahaya yang kembali ke ukiran di dinding. Jumlah Magical Beast yang menyerang Long Chen turun satu. Saat Long Chen mundur dari serangan itu, pedangnya menyala. Melihat Magical Beast mengungkapkan celah setelah serangan mereka, dia muncul di sisi mereka. Dengan dua serangan pedangnya, dua Magical Beast terbunuh dan terbang kembali ke dinding. Tidak heran Huang Junmo suka menggunakan pedang setipis itu. Dengan movement art semacam ini, semakin lincah senjatanya maka semakin lancar dan mudah penggunaannya. Long Chen tiba-tiba mengerti. Seni gerak semacam ini membutuhkan senjata bela diri yang gesit. Jika dia menggunakan pedang besar, itu akan terlalu menjengkelkan dan sulit. Tiba-tiba, Long Chen mendorong lightning body bling ke puncak, dan medan perang dipenuhi dengan bayangannya. Petir melintas saat Magical Beast terbunuh satu per satu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semuanya tewas. Satu-satunya yang tersisa di arena adalah Long Chen yang bersemangat. The lightning body bling luar biasa. He he, Huang Junmo, tunggu saja. Aku akan membuatmu batuk semua yang kamu ambil. Petip 2. Tiba-tiba, sebuah pintu batu terbuka sekali lagi. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Sejak dia datang ke sini, dia harus terus berjalan sampai akhir. Memasuki gerbang, dia melihat arena besar lainnya, yang bahkan lebih besar dari yang terakhir. Mural Magical Beast di dinding menyala, dan mereka menyerang Long Chen sekali lagi. Binatang ajaib ini tidak lebih tinggi dari 3 meter. Ukuran mereka dikompresi, atau hanya 2 Magical Beast peringkat ke-7 akan cukup untuk mengisi seluruh ruang. Tidak akan ada ruang untuk bertarung. Tapi untungnya kekuatan mereka juga dibatasi. Jika tidak, jika mereka benar-benar Magical Beast peringkat ke-7 di level Raja Laba-Laba Emas Tanah Tersembunyi, maka hanya satu yang akan cukup merepotkan. Dua akan merenggut nyawa Long Chen. Tempat ini sekarang diisi dengan 64 Magical Beast peringkat ke-7. Jika mereka benar Magical Beast, Long Chen bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Raungan terdengar, ada harimau, macan tutul, serigala, dan singa. Semua jenis Magical Beast diisi dengan cahaya dingin di mata mereka. Tidak ada yang akan percaya bahwa mereka hanyalah transformasi rahasia dari binatang buas. Cahaya pedang es menebas udara seperti kilat. Gemuruh yang menusuk telinga memenuhi ruang itu. Salah satu Magical Beast yang mengisi daya langsung terbunuh dengan ayunan pedang Long Chen. Kontrolnya atas Lightning Body Blink telah meningkat sedemikian rupa sehingga dia bisa menghindar dan mundur dengan mudah. Dia datang dan pergi seperti kilat. Bahkan dengan banyaknya Magical Beast yang menyerangnya, dia tidak merasakan sedikitpun tekanan. Long Chen bersuka cita. Sebelum ini, dia hanya bisa melawan mereka dengan meletus dengan kekuatan penuhnya. Mengabaikan betapa berbahayanya hal itu, hanya kelelahan yang akan sangat besar. Pasti tidak akan semudah ini. Setelah Magical Beast terbunuh, Long Chen mengira itu akan berubah menjadi rune dan kembali ke tembok. Tapi meski berubah menjadi rune, itu tidak terbang menuju dinding. Sebaliknya, rune itu terbang menuju Long Chen. Long Chen melompat dan buru-buru membelah. Tapi rune itu tidak terpengaruh. Mereka langsung menembus tebasannya dan memasuki tubuhnya. Dia terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, rune itu berubah menjadi energi murni yang tak tertandingi. Kemurnian energi itu hampir menakutkan. Long Chen memperkirakan bahwa energi ini setara dengan kultivasi pahit sebulan untuknya. Ini hadiahnya. Long Chen sangat gembira. Jika itu masalahnya, maka level sebelumnya baru saja tes pembukaan. Sekarang adalah awal sebenarnya dari uji coba dan awal sebenarnya dari ganjarannya. Dengan energi murni ini, basis kultivasinya akan meningkat pesat. Dia baru saja akan menyerap energi murni itu ketika telapak tangannya tiba-tiba bergetar. Bintang Istana Pencerahan secara otomatis mulai beredar. Tanpa menunggu persetujuan Long Chen, itu langsung menyerap energi. Bintang Istana Pencerahan juga bisa menyerap energi ini. Kegembiraan Long Chen meletus ke tingkat yang baru. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan energi lain yang dapat memberi makan Bintang Istana Pencerahan. Sebelumnya, satu-satunya pilihannya adalah mengandalkan membiarkannya perlahan menyerap energi obat. Pada saat yang sama ketika dia senang, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa mungkin ada metode lain untuk berlatih di seni tubuh hegemon Bintang 9. Hanya saja dia tidak mengenal mereka. Hari ini, dia melihat cara baru berkultivasi untuk dirinya sendiri. Sementara dia sangat bersemangat, pedangnya terus menari di udara. Dia seperti sambaran petir yang menembus Magical Beast. Kemanapun pedangnya mengarah, Magical Beast mati satu per satu. Tiba-tiba, Bintang Istana Pencerahan bergetar. Energi yang kuat dan agung melonjak di seluruh tubuh Long Chen. Long Chen mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawanya seperti guntur, mengguncang seluruh gua. Energi dahsyat melonjak keluar dari dirinya. Bahkan Magical Beast di sekitarnya dipaksa mundur. Tidak perlu menekan dirimu sendiri. Perasaan maju benar-benar luar biasa. Petik 2 The Enlightenment Palace Star telah memasuki transformasi bintang keempat, dan jumlah energi yang dapat ditawarkan Long Chen juga meningkat. Meskipun kemajuannya lambat, setiap kemajuan membawa manfaat besar bagi Long Chen. Dia tiba-tiba menukar pedangnya untuk pedang. Begitu saja, dia langsung menjalani pembantaian para Magical Beast. Pedangnya memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga setiap Magical Beast yang terkena itu akan terlempar menjadi runeh, bahkan jika dia tidak menyerang titik lemah. Seperti yang diharapkan, daya ledak adalah gaya saya. Petik 2 Meskipun Lightning Body Blink sangat indah, gaya bertarung terampil semacam itu bukanlah sesuatu yang disukai Long Chen. Dia lebih suka persaingan kekuasaan secara langsung. Magical Beast terakhir terbunuh dan semua runeh mereka memasuki tubuh Long Chen. Semua energi itu diserap oleh bintang istana pencerahan, tetapi masih belum mencapai transformasi bintang kelima. Long Chen sedikit terengah-engah. Meskipun Magical Beast yang rahasia ini tidak bisa dibandingkan dengan Magical Beast yang sebenarnya, membunuh mereka masih menghabiskan banyak energinya. Itu adalah harga yang membuang-buang energi untuk memuaskan dirinya sendiri. Jika dia menggunakan Lightning Body Blink dan tekniknya, itu akan menjadi sedikit lebih lambat, tapi itu akan menghemat banyak energi. Dinding perlahan terbuka tetapi Long Chen tidak segera masuk. Melihat dari luar, dia melihat bahwa itu adalah arena besar lainnya. Perbedaannya adalah ada lebih banyak ukiran Magical Beast di dalamnya. Jika seperti ini, maka Long Chen lega. Tapi tiba-tiba, pintu mulai tertutup. Long Chen melompat dan buru-buru masuk. Sidang ini sebenarnya tidak memberinya waktu untuk istirahat. Dia baru saja masuk ketika mural menyala. Raungan memenuhi telinganya saat dia dikelilingi oleh lebih dari 100 Magical Beast. Ada total 128 dari mereka, yang dua kali lipat jumlah level ketiga. Untung saja kekuatan mereka hampir sama. Hanya jumlah mereka yang meningkat. Long Chen masih bisa mengatasinya. Tapi benar-benar ada terlalu banyak Magical Beast sekarang, dan Long Chen tidak punya banyak ruang untuk bergerak lagi. Dia mulai menderita luka lagi. Long Chen dengan marah melepaskan kekuatan penuhnya. Cincin surgawinya muncul dan empat bintang berputar di matanya. Pedangnya menyapu Magical Beast ini, dan mereka dengan cepat mulai berkurang jumlahnya, berubah menjadi rune yang memasuki tubuh Long Chen. Akibatnya, bintang istana pencerahan tidak berdiri dengan sopan dan langsung menyerap semuanya. The Enlightenment Palace Star baru saja memasuki transformasi bintang keempat di level terakhir. Tetapi karena energi besar yang memasuki Long Chen, itu langsung mencapai level kelima. Kecepatan ini ribuan kali lebih besar daripada saat dia mengandalkan pil obat. Setelah hanya satu Magical Beast yang tersisa, Long Chen tiba-tiba berhenti dan hanya menari-nari, terus menghindarinya dan memulihkan energinya. Seperti yang diharapkan, memang ada tipuan. Kalau tidak, siapa yang bisa terus seperti ini begitu lama? Melihat pintu batu tidak terbuka, Long Chen menjadi tenang. Dia telah menemukan trik di balik persidangan. Menurut pemimpin suku tua, cobaan apapun, bahkan cobaan dengan kesulitan yang sama, mempunyai ganjaran yang berbeda di sini, dan ada juga isinya yang berbeda. Jadi ada sedikit trik yang bisa digunakan untuk setiap percobaan, dan mencari tahu triknya bisa dianggap sebagai percobaannya sendiri. Seorang ahli tentu saja membutuhkan observasi yang tajam dan keterampilan analitis. Untuk ujian yang begitu sulit tetapi tidak memberi orang waktu untuk bernapas sama sekali tidak masuk akal. Jadi Long Chen menjadi curiga, dan sebagai hasilnya, dengan tes sederhana, dia menemukan teorinya benar. Long Chen mengalami pertempuran pahit, melawan Magical Beast terakhir selama 4 jam sebelum membunuhnya. Pada saat ini, Long Chen telah memulihkan lebih dari 90% energinya. Setelah Magical Beast terakhir terbunuh, pintu batu terbuka. Long Chen memasuki level berikutnya. Dan seperti yang diharapkan, itu sama seperti sebelumnya. Itu hanya arena yang lebih besar dengan lebih banyak Magical Beast. Kali ini, ada 256. Karena dia telah menemukan trik di balik persidangan ini, Long Chen tidak khawatir. Satu-satunya hal di luar ekspektasinya adalah bahwa sekarang ada Magical Beast yang terbang. Dia harus terlebih dahulu mati-matian membunuh beberapa dari mereka untuk membuka beberapa ruang sebelum menggunakan Lightning Body Blink. Tingkat kelima. Tingkat keenam. Tingkat ketujuh. Pada saat Long Chen mencapai level ketujuh, ada lebih dari seribu Magical Beast, dan mereka memenuhi hampir seluruh arena. Bahkan habis-habisan, Long Chen berlumuran darah. Jumlah mereka terlalu banyak. Jika bukan karena energi kehidupan di ruang kekacauan primer, Long Chen akan mati, entah karena dibunuh atau karena kelelahan. Selanjutnya, pada tingkat ketujuh, Magical Beast tidak hanya menggunakan serangan biasa. Mereka juga telah menggunakan berbagai kemampuan surgawi. Singkatnya, Long Chen merasa sangat pahit dan sulit. Dia bahkan telah menggunakan Split the Heavens dan Double Dragon Destruction, dan baru kemudian dia baru saja lewat. Ketika dia turun ke Magical Beast terakhir, Long Chen langsung meminta Lei Long menanganinya sementara dia fokus untuk memulihkan yuan spiritualnya yang habis. Pertempuran ini benar-benar melelahkan. Long Chen total 20 jam untuk pulih sepenuhnya. Dia membuka matanya dan berdiri, senyum tipis di wajahnya. Pada titik ini, bintang istana pencerahan telah mencapai transformasi bintang ketujuh. Setelah membunuh Magical Beast terakhir, Long Chen memasuki level kedelapan. Alhasil, dia baru masuk saat rambutnya berdiri. Sensasi kematian menyebabkan dia menjadi dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bab 816 banding 816. Tidak ada apapun di dinding sekarang. Sebaliknya, di dalam arena besar, hanya ada satu sosok besar. Itu humanoid dan tingginya 3 meter. Ia memiliki delapan lengan, dan ada tanduk panjang di kepalanya. Taring keluar dari mulutnya, dan ototnya menonjol. Aura menakutkan datang darinya. Aura itu berbeda dari semua ahli lainnya yang Long Chen temui. Itu sangat brutal dan menyeramkan. Bahkan ahli yang korup tidak mengungkapkan perasaan ini. Terlepas dari pengalamannya dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, Long Chen masih merasakan hawa dingin dari aura jahat itu. Sosok besar itu berdiri di sana tanpa bergerak. Matanya tertutup, dan itu seperti patung. Hati Long Chen menegang. Apakah monster ini seharusnya menjadi lawannya untuk level ini? Bas! Sama seperti Long Chen tidak yakin apa yang harus dilakukan, halaman ilusi muncul di depannya. Dia dengan cepat membacanya. Iblis bertanduk delapan lengan, salah satu ras iblis kuno. Ia memiliki garis keturunan murni yang memberinya kekuatan luar biasa. Itu telah disempurnakan menjadi boneka yang memiliki 80% kekuatan tubuh aslinya. Tapi itu masih memiliki garis keturunan, dan kekuatan tempurnya dapat dibandingkan dengan manusia peringkat 3 Celestial puncak. Ketika peringkat 3 Genius Surgawi melawannya, kemungkinan menang mereka adalah 9 dalam 1000. Petik 2 Membaca karakter itu, Long Chen melompat ketakutan. Peringkat 3 Celestial memiliki peluang 9 dari 1000 untuk menang melawannya. Dengan kata lain, kurang dari 1%. Ini adalah level hidup dan mati. Begitu dimulai, tidak ada kemunduran. Kemenangan adalah hidup, kekalahan adalah kematian. Jika kekuatan Anda terbatas dan Anda merasa tidak dapat mengalahkannya, berjalanlah 100 langkah ke kiri dan aktifkan rune. Kamu akan menerima item encantet kelas puncak. Petik 2 Long Chen terkejut. Item encantet kelas puncak berada di urutan kedua setelah item treasure. Faktanya, itu hampir memiliki kualifikasi untuk menantang item treasure. Tanpa bertarung, dia akan bisa menerima hadiah seperti itu. Lalu bagaimana jika dia bertarung? Dia sudah selesai, pasti sudah selesai. Penyakit lamanya muncul kembali. Benar-benar tidak ada obatnya. Meskipun tahu dia sudah selesai, meskipun tahu dia pasti tidak boleh terus membaca, Long Chen tidak bisa menahan diri. Jika kamu memilih untuk bertarung, cukup melangkah dalam jarak 300 meter dari iblis bertanduk delapan lengan. Itu akan mengaktifkan boneka itu. Jika kamu bisa membunuhnya, kamu akan mendapatkan item treasure, Flying Rainbow. Hati-hati, sangat hati-hati. Petik 2. Sial, ini benar-benar penipu. Ketika sampai pada item treasure, Long Chen hanya memiliki blood drinker. Saat ini, blood drinker sedang tertidur lelap. Dia justru kekurangan item harta. Jika dia tidak tahu bahwa jalan abadi telah ada untuk waktu yang lama, Long Chen bahkan akan curiga ini adalah jebakan yang dibuat oleh seseorang yang sampai di sini lebih dulu. Item harta karun, pelangi terbang. Pelangi terbang, apa itu? Uh, hatiku sakit. Aku dikutuk, benar-benar dikutuk. My sea treasure and chan walk away penyakit semakin memburuk. Saya benar-benar di luar harapan. Petik 2. Meskipun mengetahui dengan jelas bahwa iblis bertanduk delapan ini sangat kuat, meskipun mengetahui bahwa bertarung dengannya akan sangat berbahaya, satu-satunya hal yang bergema di benak Long Chen adalah empat kata terakhir, item harta, pelangi terbang. Long Chen sangat berkonflik, meresikokan bahaya yang sangat besar untuk jenis harta karun yang tidak diketahui tidak sepadan. Tapi kemudian ketika dia berpikir untuk menyerah, karena hadiahnya adalah item encantet puncak, level ini pasti sangat penting. Ini harus menjadi level terakhir. Dengan kata lain, hadiah terakhir ada di balik ini. Hadiah itu pasti luar biasa. Kekayaan berada dalam bahaya, aku akan habis-habisan. Petik 2. Long Chen mengatukkan giginya dan memuatkan dirinya sendiri. Dia menenangkan dirinya dan membuang pikiran yang mengganggu. Dia harus memasuki kondisi puncaknya. Dia perlahan mendekati iblis bertanduk delapan lengan. Semua sarafnya tegang saat dia memfokuskan 100% konsentrasinya padanya. Long Chen merasakan ancaman besar darinya, dan tingkat ancaman itu fatal. Long Chen merasa benci atas keserakahannya sendiri, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia sangat membutuhkan senjata yang ampuh. Bas! Begitu dia berada 300 meter darinya, aura mengerikan muncul dari iblis bertanduk delapan lengan. Niat membunuh es memenuhi seluruh ruangan. Sepertinya dia jatuh ke gunung es. Orang yang haus darah, mengamuk, dan kejam akan menyerang. Raungan yang mengguncang surga meletus saat mata iblis bertanduk delapan lengan perlahan terbuka. Itu adalah sepasang mata vertikal yang tidak memiliki belas kasihan. Di dalam mata itu, Long Chen hanya bisa melihat keinginan yang sangat kuat untuk membantai. Ledakan! Kakinya, yang lebih tebal dari pinggang manusia, tiba-tiba tertekuk. Ini menembak Long Chen seperti bola meriam. Dua tinju besar bersiul ke arahnya. Bahkan sebelum tinju itu tiba, angin yang menyertainya menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Long Chen belum pernah melihat kekuatan yang begitu menakutkan sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, menahan diri berarti mendekati kematian. Long Chen langsung memanggil cincin surgawi dan armor pertempuran bintang 4. Energi tak berujung melonjak keluar dari dalam dirinya. Ledakan! Seluruh gua bergetar hebat, Long Chen merasakan darahnya mengalir di dalam dirinya. Itu seperti apa yang dia blokir bukanlah kepalan tangan, tapi gunung besar. Tidak baik. Dia baru saja memblokir dua pukulan ketika salah satu tinju iblis bertanduk delapan lainnya menghantamnya. Long Chen buru-buru memblokir dan membanting ke dinding, muntah seteguk darah. Dia benar-benar lupa bahwa benda itu memiliki delapan lengan untuk memukulnya. Dia telah memblokir dua orang di depan, sementara yang lain datang dari samping dan hampir membunuhnya. Iblis bertanduk delapan lengan meraung lagi. Itu mengacungkan delapan tinjunya, dan tiba-tiba ribuan gambar tinju melonjak ke arah Long Chen. Dia sangat terkejut. Kekuatan serangan dan kecepatan serangan semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Masing-masing tinju itu seberat gunung. Apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa bahkan di zaman kuno, hanya ada sedikit orang yang berani menantang level ke-delapan ini. Itu karena iblis bertanduk delapan sebenarnya adalah raja di antara iblis bertanduk. Kemurnian garis keturunannya ditentukan oleh berapa banyak lengan yang bisa tumbuh. Iblis bertanduk biasa hanya memiliki dua tangan. Yang lebih kuat memiliki empat lengan, dan enam lengan sangat jarang. Delapan lengan adalah puncaknya. Meskipun hanya memiliki basis budidaya siantian yang terlambat, ia memiliki garis keturunan kuno, yang membuatnya sangat menakutkan. Mereka yang berani menantangnya adalah para jenius surgawi yang sangat sombong, dan murid yang sangat berbakat. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki kartu truf? Tetapi bahkan para elit itu menderita harga yang menyedihkan untuk menantang iblis bertanduk delapan. Dari seribu jenius surgawi elit itu, hanya sembilan yang berhasil bertahan hidup. Bisa dilihat betapa menakutkannya iblis ini. Long Chen mendorong kekuatannya ke puncaknya. Tanda petir beredar di sekelilingnya, melindungi tubuhnya. Jika tidak, tubuh fisiknya tidak akan bisa menerima serangan iblis bertanduk delapan lengan. Bahkan dengan kekuatan guntur yang melindunginya, tubuh Long Chen berlumuran darah. Iblis bertanduk delapan terlalu mengerikan. Setelah diubah menjadi boneka, itu tidak memiliki kelemahan, dan serangan kekuatan penuh Long Chen tidak dapat merusaknya. Bahkan menebas dengan pedangnya, dia tidak dapat melukai tubuh seperti mayat ini. Selanjutnya, dia menemukan bahwa jika ini terus berlanjut, pedang encantetnya akan hancur setelah beberapa serangan lagi. Tubuh iblis bertanduk delapan bahkan lebih tangguh daripada item encantet. Darah memercik. Pukulan Long Chen bertemu dengan serangan gabungan dari empat lengan. Bila bahunya hancur, tulangnya menembus kulitnya. Dia segera mundur menggunakan lightning body blink, mengulur waktu untuk dirinya sendiri saat dia menyembuhkan menggunakan energi kehidupan primal Chaos Space. Dia benar-benar dalam pertempuran sengit sekarang. Tubuh iblis bertanduk delapan terlalu keras, dan tidak ada celah. Bahkan tendangan pemecah bolanya yang terkenal tidak berpengaruh. Sepertinya dia telah menendang dua bola baja. Itu Long Chen yang merasakan semburan rasa sakit di kakinya, menyebabkan dia mengeluarkan hujan kutukan. Bahkan tempat seperti itu sangat sulit. Mengepalkan giginya, Long Chen terus bertarung sementara dia mencoba menemukan titik lemahnya. Ia menemukan bahwa tubuhnya benar-benar seperti mayat. Tidak ada rasa sakit, dan dia tidak dapat menyebabkan cedera apapun. Hal yang paling membuat Long Chen geram adalah bahwa bahkan setelah lebih dari dua jam, auranya tidak melemah sedikitpun. Adapun dia, setelah pertempuran sengit, dia sudah mulai sedikit lelah. Sepertinya tidak ada trik untuk ini. Long Chen telah mencoba seribu tes berbeda, dan sekarang dia benar-benar memahami iblis bertanduk delapan lengan. Dia mengerti bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan selain menghadapinya secara langsung. Split the Heavens 2 Pedangnya menebas dengan marah. Iblis bertanduk delapan berlengan dikirim terbang, dan luka besar sedalam setengah kaki muncul di dadanya. Namun, tidak ada darah yang mengalir keluar dari luka itu. Selain itu, auranya tidak melemah sedikitpun, juga tidak terpengaruh oleh gerakannya. Cedera seperti itu hampir membelah orang menjadi dua jika mendarat pada manusia. Tapi pada tubuh iblis bertanduk delapan lengan, itu bahkan tidak bisa dihitung sebagai cedera berat. Bahkan tulangnya pun tidak terlihat. Long Chen memikirkannya, jika ini terus berlanjut, mungkin dia perlu menggunakan Split the Heavens 7 atau 8 kali untuk mengalahkannya. Selanjutnya, setiap kali, dia akan membutuhkan iblis bertanduk delapan lengan untuk bekerja sama dengannya sehingga dia bisa mendaratkan setiap serangan di tempat yang sama. Dengan yuan spiritualnya saat ini, mungkin dia benar-benar mampu menggunakan Split the Heavens 7 atau 8 kali. Tetapi pada saat itu, yuan spiritualnya akan benar-benar habis. Pada saat itu, jika iblis bertanduk delapan lengan masih belum mati, maka dia akan dikutuk. Selain itu, dia merasa bahwa peluangnya untuk menggunakan metode ini untuk membunuhnya sangat jauh. Meskipun iblis bertanduk delapan telah dimurnikan menjadi boneka, ia masih memiliki naluri bertarungnya. Jadi, berulang kali menyerang tempat yang sama delapan kali sama sulitnya dengan menantang surga. Dengan 80% kekuatannya, itu sudah sangat kuat. Lalu seberapa kuatkah dia hidup? Long Chen sangat terguncang. Dia benar-benar tahu sedikit tentang dunia. Dia terus mengelak, berharap melihat titik lemah fatal yang entah bagaimana lolos darinya sebelumnya. Tetapi setelah pemeriksaan yang cermat, dia akhirnya yakin bahwa iblis bertanduk delapan tidak memiliki titik lemah. Mungkin jika tadinya hidup, maka dia bisa mengandalkan membuatnya merasakan sakit atau emosi untuk membuat titik lemah, tapi sekarang itu hanya boneka. Menarik nafas dalam-dalam, dia tahu tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dia hanya bisa mengandalkan kartu truf terakhirnya. Bab 817. Penjara api mengamuk. Sosok Long Chen seperti gumpalan asap di udara saat dia menggunakan lightning body bling untuk menghindari serangan iblis bertanduk delapan. Pada saat yang sama, dia membentuk segel tangan, dan tanda api tak berujung mengembun di udara. Ledakan. Penjara api yang sangat besar menjebak iblis bertanduk delapan lengan. Setelah menyelesaikan itu, Long Chen menjadi sedikit pucat saat dia terengah-engah. Dragging Flame Prison adalah sejenis seni magis spasial. Setelah terbentuk, itu tidak bisa dipindahkan. Jika dia tidak menjebak iblis bertanduk delapan lengan, semua usahanya akan sia-sia. Untuk memunci lawan selama pertempuran sengit itu sangatlah sulit. Itu bahkan lebih sulit dalam pertarungan jarak dekat. Selanjutnya, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan penjara api mengamuk tanpa menahan diri. Itu segera menarik semua yuan spiritual dan kekuatan spiritualnya. Sekarang, dia dalam keadaan lemah, dan kepalanya sakit parah. Itu adalah tanda dia telah menarik kekuatan spiritualnya secara berlebihan. Iblis bertanduk delapan terus-menerus menyerang penjara api, dengan sia-sia mencoba untuk menghancurkannya. Tapi itu tidak dapat menghancurkan rantai yang dibentuk oleh rune api. Penjara api ini tidak sama dengan saat Long Chen baru saja mengujinya. Kali ini, dia menggunakan kekuatan penuhnya, dan serangan ini adalah yang terkuat yang bisa digunakan Long Chen saat ini. Iblis bertanduk delapan menyerbu ke kiri dan ke kanan, mencoba menerobos. Tubuhnya ditutupi rune api samar yang mulai menyala. Itu dengan cepat menjadi iblis api. Saat mulai terbakar, Long Chen menyeka keringat dingin. Boneka ini tidak takut dengan kekuatan petir, dan tubuhnya sangat tangguh. Jika bahkan penjara api mengamuk tidak efektif melawannya, dia benar-benar akan dikutuk. Iblis bertanduk delapan terus-menerus menyerang ke tepi penjara, tapi ujung-ujungnya memiliki rantai yang berisi rune api. Tidak peduli bagaimana itu dicoba, mereka tidak bisa dipecahkan. Sekarang dia akhirnya melihat titik lemahnya. Setelah terperangkap, ia hanya tahu bagaimana berjuang secara naluriah. Itu membuat Long Chen menghela nafas lega. Jika ini terus berlanjut, pasti akan mati. Bagaimanapun, rune apinya berasal dari earth flame. Kekuatannya tidak terbatas. Seorang manusia pasti sudah lama dibakar menjadi abu atau meleleh. Bahkan peringkat tiga celestial tidak akan bisa melawan. Tapi tubuh Iblis bertanduk delapan ini terlalu tangguh. Meski diliputi api, ia terus menyerang penjara. Karena serangannya yang intens, penjara api terus bergetar. Seluruh gua juga bergetar bersamanya. Beruntung penjara Raging Flame sangat kokoh. Tanpa Raging Flame Prison, saya mungkin akan mati di sini. Bagaimana bisa Iblis bertanduk delapan lengan ini begitu menakutkan? Apakah itu benar-benar hanya di alam siantian? Ini adalah pertama kalinya Long Chen menerima pukulan seperti itu pada kepercayaan dirinya. Seperti apa asal mula menakutkan yang dimiliki oleh Iblis bertanduk delapan lengan ini? Bagaimana hal yang begitu menakutkan bisa ada tanpa ada orang di dunia luar yang mengetahuinya? Meskipun legenda kuno menyebutkan pertempuran antara Dewa dan Iblis, itu hanyalah legenda. Terlebih lagi, ada berbagai macam gambaran Iblis yang menyeramkan, tapi itu hanya diambil dari imajinasi manusia. Iblis, keberadaan yang bisa menantang Dewa. Mereka pasti nyata, atau tidak akan ada legenda pertempuran mereka. Petik 2 Long Chen tiba-tiba merasa kedinginan. Dia punya firasat buruk. Dari pemimpin suku tua, dia telah mengetahui bahwa jalan abadi telah menjadi dunia percobaan yang diciptakan untuk orang-orang jenius di zaman kuno. Pada saat itu, ki spiritual di dunia telah meluap, dan dunia kultivasi berada di zaman kemasannya. Perlakuan yang diterima para jenius saat itu dibandingkan dengan sekarang sama berbedanya dengan surga dan bumi. Murid-murid kuno itu menerima sumber daya dan perlakuan seperti mereka adalah putra mahkota, sedangkan para jenius saat ini adalah pengemis miskin sebagai perbandingan. Karena ada legenda bahwa ada pertempuran besar saat itu, itu berarti ras Iblis mampu bersaing melawan ras Dewa. Dan jika itu benar, Iblis bertanduk delapan lengan tiba-tiba meraung. Ia mundur beberapa langkah, dan klaksonnya tiba-tiba menyala. Sinar cahaya menembus penjara dan menembak ke arah Longchen. Longchen kaget dan buru-buru mengelak. Cahaya menembus melewati tubuhnya dan menghantam dinding. Dinding itu, yang tidak bisa dipecahkan sejak awal, ditembus dengan mudah seolah-olah itu adalah tahu. Jika reaksi Longchen sedikit lebih lambat, dia akan diserang langsung. Dan jika itu terjadi, dia ragu dia akan bisa mempertahankan hidupnya. Tidak diketahui jenis energi apa yang ada di balik cahaya itu untuk menerobos dinding yang tidak bisa dihancurkan. Itu berarti bahwa apapun sinar cahayanya, ia memiliki semacam energi yang Longchen belum pernah lihat sebelumnya. Longchen juga menyadari mengapa dia begitu gelisah. Itu karena dia telah mengabaikan poin yang sangat penting untuk pengenalan Iblis bertanduk delapan yang telah dia baca di awal. Itu hampir membuatnya kehilangan nyawanya. Pengenalan itu menggambarkan seberapa kuat Iblis bertanduk delapan itu. Dikatakan bahwa peringkat tiga celestial memiliki sembilan dari seribu peluang untuk mengalahkannya. Tapi Longchen mengira bahwa peringkat tiga celestial itu adalah mereka seperti Sui Guan Zi, dan mereka yang seharusnya bisa menang adalah orang-orang seperti Sui Yu dan Huang Jun Mo. Dia telah melupakan satu hal penting, waktu. Ujian jalan abadi adalah untuk murid-murid kuno itu, bukan murid-murid dari era yang menurun ini. Di zaman saat ini, peradaban kultivasi secara praktis akan mencapai akhir. Sekarang melihat serangan sinar kuat Iblis bertanduk delapan, Longchen segera merasakan firasat buruk. Itu beralih dari pertempuran jarak dekat ke jarak jauh. Ledakan. Dia baru saja menghindari sinar lain, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Serangan sinar ini bukanlah gerakan terbatas. Iblis bertanduk delapan lengan mampu menggunakannya sebanyak dan secepat yang diinginkannya. Sinar cahaya terus-menerus melesat ke arahnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menyebabkan gerakan Longchen menjadi berantakan. Dia merasakan ancaman kematian dari masing-masing sinar itu. Jika dia diserang, tubuh fisiknya mungkin akan langsung hancur berantakan. Melihatnya menyerang semakin cepat, Longchen mengatukkan giginya dan membentuk segel tangan baru. Yuan spiritual kecil yang tersisa dan kekuatan spiritualnya dikumpulkan. Pada saat yang sama, glutkinya melonjak saat dia menggunakannya untuk mirunnya api. Kukulan Maut Penjara Api Setelah teriakan Longchen, penjara api dengan cepat menyusut. Pada akhirnya, itu seperti sangkar burung yang menjebak gorila besar. Itu dengan keras menekan iblis bertanduk delapan lengan. Dihancurkan oleh sangkar, ia tidak lagi bisa menggunakan serangan sinarnya. Itu harus memfokuskan semua kekuatannya untuk bertarung melawan kandang yang menyusut. Penjara api memiliki dua bentuk. Salah satunya adalah bentuk perangkap, sedangkan satu adalah bentuk pukulan yang mematikan. Bentuk perangkap hanya memiliki rune api yang secara otomatis bersirkulasi. Tidak perlu memontrol mereka, mereka secara otomatis akan membunuh apapun yang ada di dalamnya. Bentuk pukulan mematikan melipat gandakan kekuatan membunuh dari penjara api, tetapi itu menghabiskan lebih banyak kekuatan spiritual dan yuan spiritual. Longchen tidak ingin menggunakan langkah ini. Salah satu alasannya adalah karena dia belum pernah menggunakannya, jadi dia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Tetapi alasan lainnya adalah kekuatannya saat ini tidak cukup untuk menggunakannya. Kesalahan sekecil apapun akan memberinya serangan balik dari energi surga dan bumi. Penjara Raging Klem dibuat dengan menggunakan energi api rahasia miliknya untuk mengeluarkan energi elemen api dunia. Dia hanya memasukkan sepersepuluh energinya. 90 persen sisa kekuatannya berasal dari langit dan bumi. Ada pepatah tertentu, lebih mudah memundang iblis masuk daripada mengusirnya. Setelah yuan spiritual dan kekuatan spiritualnya habis, dia tidak akan dapat mengendalikan energi elemen, dan kekuatan itu akan meletus. Pada saat itu, dia bahkan mungkin tidak memiliki mayat yang tersisa. Itulah mengapa ahli ekspansi laut tidak akan menggunakan seni magis meski memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Kecuali jika mereka didorong ke ambang kematian, mereka pasti tidak akan menggunakannya, karena kematian mereka mungkin akan datang lebih cepat. Long Chen juga hanya melakukan ini karena dia didorong ke tepi jurang. Dia hanya bisa melampaui batasnya sekarang. Jika tidak, jika dia membiarkan iblis bertanduk delapan lengan untuk terus menyerang, hanya satu serangan yang bisa berakibat fatal. Long Chen mendorong kekuatannya ke puncaknya. Kepalanya terasa seperti terbelah, dan dia mulai mencabut yuan spiritualnya. Api bumi mendorong dirinya sendiri, mengirimkan semua energinya ke Long Chen. Iblis bertanduk delapan meraum dengan marah. Penjara Raging Flame sekarang telah menyusut menjadi tujuh kaki. Itu dengan erat mengikat tubuh iblis bertanduk delapan lengan. Di bawah tekanan yang menakutkan itu, tubuhnya sudah mulai berubah bentuk. Sebagian dagingnya diperas keluar dari penjara api. Tubuh iblis bertanduk delapan lengan telah terbakar selama ini. Tapi yang membuat marah Long Chen adalah tubuhnya seperti lilin. Bahkan setelah terbakar begitu lama, itu masih baik-baik saja. Sebaliknya, sedikit minyak mulai menetes. Sial, ini bukan kilang minyak. Apa aku harus menggunakannya untuk menumis? Long Chen mengutuk dengan marah saat dia dengan gila mendorong batasnya, memeras potensinya. Di momen hidup dan mati ini, dia harus berusaha sekuat tenaga. Saat dia dengan gila mendorong dirinya sendiri, penjara api mengamuk terus menyusut. Iblis bertanduk delapan tidak bisa lagi bergerak. Bahkan, dia tidak bisa mengaung. Itu hanya perjuangan menjelang kematian. Tetes. 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 Keringat Long Chen terus-menerus jatuh ke lantai. Dia menjadi semakin pucat dan pucat, dan napasnya menjadi sesak. Dia telah mencapai batas absolut. Mereka berada di saat-saat terakhir. Long Chen seperti lampu yang kehabisan minyak, tapi iblis bertanduk delapan juga berada di ambang kematian. Kemenangan akan ditentukan oleh siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Tiba-tiba, penjara api mengamuk, yang telah menyusut menjadi hanya lima kaki, meluas. Long Chen menghela nafas. Sudah berakhir. Penjara api telah meluas karena dia akhirnya mencapai batasnya. Dia tidak bisa terus menekannya, dan iblis bertanduk delapan masih belum mati. Itu dengan gila-gilaan memaksa kembali penjara api. Long Chen menghela nafas. Dia benar-benar telah melakukan semua yang dia bisa. Tidak ada jalan lain. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengganggu pengasingan Blutrinker. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Sama seperti penjara api mengamuk tumbuh semakin lemah, tampak seperti itu akan hancur setiap saat, nyanyian memenuhi udara. Bab 818 banding 818. Nyanyian itu agung dan kuat. Itu seperti gumaman para dewa. Itu tumbuh lebih keras dan lebih keras. Dua itu bergetar saat nyanyian memenuhi seluruh dunia. Kitab Suci Nirwana Hati Long Chen bergetar. Dia tidak melakukan apa-apa dan bukan orang yang mengaktifkan Nirvana Scripture. Itu adalah Kitab Suci Nirvana yang secara otomatis mengaktifkan dirinya sendiri. Kembali ke Menara Pil ketika dia telah memperoleh Kitab Suci Nirvana, dia telah menggunakannya untuk menahan penindasan teriakan Tao Surgawi bahkan tanpa cincin surgawi. Kekuatannya sangat luar biasa. Tapi begitu dia meninggalkan Menara Pil dan meninggalkan identitasnya sebagai Long San, dia tidak perlu lagi menyembunyikan cincin surgawi. Jadi dia tidak menggunakan Kitab Suci Nirvana lagi. Meskipun Nirvana Scripture sangat kuat, itu sangat kurang dibandingkan dengan cincin surgawi. Tapi sekarang sudah muncul dengan sendirinya. Semua yuan spiritual dan perhatian Long Chen difokuskan pada pengendalian penjara api mengamuk. Dia tidak memiliki sedikitpun energi yang tersisa untuk mengaktifkan Nirvana Scripture. Saat Kitab Nirvana diaktifkan, nyanyian itu semakin bergema. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa penjara api mengamuk, yang telah diambang kehancuran, tiba-tiba mulai tumbuh lebih kuat. Runenya tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Kitab Suci Nirvana sebenarnya dapat mengeluarkan semua energi api di dunia untuk saya gunakan. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meremehkan kanon api suci Menara Pil. Dia buru-buru membentuk segel tangan, mendukung penjara api mengamuk. Pada saat yang sama, dia juga mulai menyanyi. Meskipun dia tidak tahu arti Kitab Suci, ketika dia mengembangkan Kitab Nirvana, suara itu sangat membekas di kepalanya. Dia tidak dapat melupakannya bahkan jika dia mencoba, dan dia merasakan kedekatan yang halus terhadapnya. Suaranya tidak lamban sedikitpun saat dia bernyanyi. Kata-kata itu keluar begitu saja dari dirinya. Saat dia melafalkan, nyanyian di udara semakin keras. Energi api dunia mengalir menuju penjara api mengamuk. Itu tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, tidak lagi tampak di ambang kehancuran. Pukulan Maut Penjara Api Long Chen bersemangat saat dia mengaktifkan bentuk pukulan mematikan. Penjara api mengamuk langsung menyusut, menekan iblis bertanduk delapan lengan. Saat itu menyusut, iblis bertanduk delapan lengan setinggi 3 meter juga terpaksa menyusut. Kulitnya sudah mulai hangus kali ini, dan lapisan hitamnya mulai terkelupas. Ketika kulit itu terlepas, itu langsung berubah menjadi abu. Saat kulit itu jatuh, Long Chen tiba-tiba menyadari gumpalan rune di mana daging iblis bertanduk delapan lengan seharusnya berada. Itulah sedikit rahasia bagaimana boneka ini dibuat. Rune itu seharusnya menjadi inti dari bagaimana iblis bertanduk delapan lengan mempertahankan 80 persen kekuatannya, sementara juga mempertahankan sebagian dari naluri bertarungnya. Long Chen terus melantunkan nirvana skripcer saat dia menekan raging flame prison. Langit dan bumi berkecamuk, kekuatan penjara api terus meningkat. Iblis bertanduk delapan lengan sekarang baru saja dikompres menjadi kubus setinggi 5 kaki. Tidak mungkin untuk mengetahui sosok aslinya lagi. Ledakan. Akhirnya, iblis bertanduk delapan lengan dipadatkan ke puncak dan meledak. Daging dan runenya baru saja meletus ketika dibakar menjadi abu. Rune itu langsung tersulut dengan api, dan bau terbakar yang menusuk menyembur keluar. Long Chen juga pingsan di tanah dan pingsan. Kali ini, dia dengan kasar mencabut yuan spiritual dan kekuatan spiritualnya. Jika nirvana skripcer tidak muncul pada akhirnya dan membiarkan dia melihat beberapa harapan, dia mungkin tidak akan bisa bertahan begitu lama. Bahkan tidak sadar, dia merasa seperti sejuta jarum menusuk ke kepalanya. Dia dipenuhi dengan rasa sakit. Dia tahu ini adalah naluri melindungi diri dari jiwa. Itu menggunakan rasa sakit ini untuk memprovokasi dia, tidak membiarkan dia memasuki keadaan mati semu. Jika jiwanya benar-benar memasuki kondisi mati semu, maka tidak mungkin untuk terbangun tanpa kekuatan dari luar. Selanjutnya, dalam keadaan itu, kekuatan spiritualnya mungkin benar-benar habis. Maka dia akan benar-benar mati. Setelah waktu yang tidak diketahui, Longchen membuka matanya. Dua itu masih ada di sana, tapi iblis bertanduk delapan lengan yang ganas itu telah hilang. Kepalanya masih sangat sakit. Dia mengonsumsi pil bergizi jiwa untuk memurangi rasa sakit. Namun, tubuhnya masih dalam kondisi lemah dan lemah. Sepertinya dia sakit. Itu adalah gejala overdraft yuan spiritualnya, tapi itu bukanlah sesuatu yang dia khawatirkan. Mencabut yuan spiritual tidak seburuk pencatatan kekuatan spiritual. Mengonsumsi beberapa pil yuan ki serta beberapa pil pelengkap, wajah pucat Longchen berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Setelah dua jam, dia bisa berdiri dan berjalan. Itu sangat berbahaya. Sial, aku bodoh. Kualitas antara pembudidaya kuno dan saat ini sangat luar biasa. Bahkan ahli puncak di era saat ini bukanlah apa-apa di era kuno. Aku bahkan tidak tahu apakah kekuatanku bisa dihitung sebagai rata-rata. Longchen menghela nafas. Dia merasa menyesal. Kesalahan ini hampir membuatnya kehilangan nyawanya. Iblis bertanduk delapan lengan itu terlalu kuat. Longchen juga mengalami betapa kuatnya para ahli kuno itu. Itu tidak terduga bahwa itu akan menjadi kitab nirvana yang menyelamatkannya pada akhirnya. Sepertinya dia harus mempelajarinya di masa depan. Sebuah kitab suci yang dapat dianggap sebagai kanon suci oleh menara pil pasti memiliki asal yang luar biasa. Menarik nafas dalam-dalam, Longchen memeriksa tubuhnya dan menjadi senang. Ketika dia tidak sadarkan diri, sesuatu telah terjadi pada bintang istana pencerahan, dan itu telah memasuki transformasi bintang ke-8. Itu adalah tiga kemajuan, itu hanya satu langkah dari mencapai puncak. Kemudian dia akan bisa memanggil cincin surgawi 4 warna yang sebenarnya dan armor pertempuran bintang 4. Sebelum Enlightenment Palace Star mencapai transformasi bintang ke-9, armor pertempuran yang dia panggil lebih tepatnya adalah Three Star Battle Armor. Itu lebih kuat dari armor pertempuran bintang 3 yang asli, tetapi jika dibandingkan dengan kekuatan armor pertempuran bintang 4 yang sebenarnya setelah transformasi bintang ke-9, perbedaannya seperti itu antara langit dan bumi. Hanya memikirkan tentang peningkatan yang intens seperti itu membuatnya merasakan kegembiraan tanpa akhir. Meskipun itu belum mencapai puncaknya, setiap kemajuan meningkatkan kekuatan saya secara signifikan. Namun, dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk membuat keuntungan besar seperti itu di masa depan. Bahkan sekarang, dia tidak tahu energi apa yang diberkati percobaan ini padanya agar bintang istana pencerahan dapat menyerapnya. Tapi ada satu penemuan yang dibuat Longchen. Ketika bintang istana pencerahan menyerap energi itu, itu tidak secara langsung menyerapnya. Sebaliknya, pertama-tama ia mengubahnya menjadi jenis energi lain. Selama proses itu, sebagian dari energi asli ditolak, sementara yang lain diserap oleh bintang istana pencerahan. Meskipun dia hanya tahu sedikit itu, itu pertanda baik. Di masa depan, dia akan lebih perhatian. Mungkin dia bisa menemukan lebih banyak jenis energi selain energi obat yang bisa diserap. Transformasi bintang sembilan menjadi lebih sulit semakin dekat ke akhir. Jumlah pil obat yang dibutuhkan hanya bisa digambarkan sebagai nilai lautan. Jika energi itu harus diserap hanya dengan mengandalkan mulut, itu benar-benar tak tertahankan. Benar, di mana hadiahnya? Di mana Flying Rainbow? Petik 2 Longchen tiba-tiba memikirkan hadiahnya. Setelah hampir kehilangan nyawanya sekarang, sepertinya sekarang adalah waktu yang tepat untuk menuai hasilnya. Dengan hati-hati melihat sekeliling, dia tiba-tiba menyadari bahwa jalan setapak telah terbuka di dinding. Berjalan melewatinya, dia melihat pedang tergeletak di atas platform yang sangat indah. Itu adalah pedang yang sangat sederhana. Aura kuno menyapu dirinya begitu dia mendekat. Sarungnya tidak memiliki rune yang menghiasinya, dan gagangnya juga sangat sederhana. Sepertinya tidak ada keahlian ekstra. Itu hanyalah pedang yang sangat primitif. Ketika dia menghunusnya, juga tidak ada yang luar biasa tentang itu. Tubuh pedang itu bahkan tampak agak redup, dan ada beberapa bintik di atasnya seolah-olah berkarat. Ada juga goresan yang terlihat seperti seseorang menggunakan amplas di atasnya. Itu terlihat sangat lelah. Tetapi Long Chen segera melihat bahwa itu tidak biasa. Meskipun bintik dan goresan itu membuatnya terlihat jelas seperti pedang tua biasa-biasa saja, visinya telah melampaui yang lain. Melalui bintik dan goresan itu, dia melihat rune yang tak terhitung jumlahnya yang secara praktis tidak mungkin untuk diperhatikan dengan mata telanjang. Bintik dan goresan itu sebenarnya terbuat dari rune. Tapi rune itu terlalu kecil, sangat kecil sehingga hampir mustahil untuk diperhatikan. Jika Long Chen tidak tahu bahwa ini adalah item harta karun, dia mungkin benar-benar telah ditipu. Dia perlahan-lahan mengirimkan yuan spiritualnya ke dalamnya. Bintik dan goresan itu menyala, dan lapisan cahaya samar muncul di atas pedang. Dia dengan ringan mengayunkannya. Akibatnya, itu seperti ruang terpotong, dan suara ringan terdengar. Dia praktis tidak dapat merasakan perlawanan spasial. Hal yang membuat Long Chen paling senang adalah ketika ujung pedang bertemu dengan dinding. Dinding yang sangat kokoh itu dipotong dengan rapi. Pedang yang tajam, Long Chen menjerit kaget. Dinding di sini semuanya memiliki formasi yang menopang mereka. Bahkan dalam pertarungannya melawan iblis bertanduk delapan lengan, dia belum bisa menghancurkan mereka. Tapi pedang ini memotong mereka seperti tahu. Dengan hati-hati memeriksa pedang, dia menemukan bahwa begitu dia menyebarkan yuan spiritualnya, pedang itu kembali ke penampilannya yang jelek. He he, itu sangat mirip dengan temperamen saya sendiri. Berpakaian seperti babi untuk makan macan, kata Long Chen sambil tertawa. Membalik pedang, dia melihat dua karakter abadi di sisi lain, pelangi terbang. Jadi kau adalah item harta karun, pelangi terbang. He he, aku akan mengandalkanmu di masa depan, kata Long Chen sambil tertawa. Semua penyesalan dan depresi sebelumnya lenyap seperti asap. Saat ini, yuan spiritualnya terlalu terbatas. Dia tidak dapat menyelidiki lebih jauh tentang rahasia Flying Rainbow. Jadi, dia meninggalkan itu untuk nanti. Tiba-tiba, platform tempat Flying Rainbow turun. Sebuah gerbang besar muncul dan cahaya datang dari sisi lain. Long Chen tertawa. Dia akhirnya bisa pergi. Tapi kemudian begitu dia masuk, dia tercengang. Dia benar-benar memasuki gua lain. Tetapi yang tidak terbayangkan adalah bahwa gua ini lebarnya ratusan mil. Dia baru saja masuk ketika dia melihat seberkas cahaya di depannya. Di dalam balok itu ada sebuah sosok. Hati Long Chen tenggelam ke titik terendah sepanjang masa. Bab 819. Apa, ada level lain? Petik 2. Batu roh yang tak terhitung jumlahnya bersinar, menerangi seluruh ruangan seolah-olah matahari bersinar. Meski masih di bawah tanah, tempat ini terlihat semewa istana. Ada 108 pilar batu biok putih di seluruh ruangan. Langit-langitnya setinggi 1 mil dan berbentuk seperti kubah runcing. Batu roh di langit-langit seperti bintang, tapi jauh lebih terang. Seberkas cahaya bersinar dari tengah langit-langit. Di dalam berkas cahaya setebal 30 meter itu, ada satu sosok berdiri. Itu tidak mengeluarkan fluktuasi apapun, dengan demikian, Long Chen tidak bisa merasakan apa-apa tentang itu. Dia tidak berani bergerak. Iblis bertanduk delapan benar-benar membuatnya khawatir. Dia khawatir dia akan secara tidak sengaja mengaktifkan level ini. Maka dia benar-benar akan dikutuk. Bas. Krune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala di 108 pilar. Sinar cahaya keluar dari mereka menuju Long Chen. Long Chen terkejut dan dia buru-buru mencoba menghindar. Tapi sinar itu terlalu cepat dan datang tanpa peringatan. Dia dipukul sebelum bisa bereaksi. Saat dia mengira dia sudah mati, energi tak berujung mengalir dari cahaya ketubuhnya. Yuan spiritual dan kekuatan spiritualnya langsung mencapai puncaknya. Apa? Long Chen tercengang. Kali ini, dia dengan kasar mencabut kekuatannya. Tanpa 10 hingga 15 hari, mustahil baginya untuk pulih sepenuhnya. Tapi cahaya ini melepaskan energi tak berujung ke tubuhnya, memungkinkan dia untuk langsung mencapai puncaknya. Sepertinya dia telah terlahir kembali sepenuhnya. Ini sungguh ajaib. Merasa energi tak berujung melonjak dalam dirinya, Long Chen merasa kekuatannya meluap. Dia bahkan memiliki keinginan untuk sekali lagi melawan iblis bertanduk delapan lengan. Saat ini, bintang istana pencerahannya telah mencapai transformasi bintang ke delapan, dan dia memiliki pelangi terbang sekarang. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia tidak akan takut menghadapi iblis bertanduk delapan lagi. Saat dia dipenuhi dengan kepercayaan diri, lempengan batu muncul dari tanah di depannya. Ada dua tombol identik di atasnya. 108 pilar sekali lagi melepaskan cahaya, menciptakan layar di atas lempengan batu. Ada kata-kata di layar terang itu. Dari awal hingga sekarang, total 8736 orang telah menantang tingkat ke sembilan dan terakhir. Petik 2. Melihat itu, Long Chen melompat. Tingkat ke delapan memiliki sembilan dari seribu peluang sukses. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang menantang level ke sembilan? Mungkinkah? Jika ada sembilan dari seribu tingkat kelulusan, maka jumlah orang yang berpartisipasi dalam uji coba ini konyol. 10.000 orang berarti 90 orang telah lewat, 100.000 berarti 900, dan bukankah itu berarti bahwa lebih dari 1 juta orang telah berhasil mencapai tingkat ke delapan sebelumnya? Memikirkan jumlah itu, Long Chen terkejut sekaligus kagum. Era macam apa itu? Itu benar-benar terlalu menakutkan. Dia buru-buru melanjutkan membaca. Hingga saat ini, hanya tiga orang yang berhasil melewati level ini. Yang lainnya semuanya gagal. Ini adalah level hidup dan mati. Kemenangan adalah hidup, kekalahan adalah kematian. Tidak ada ruang untuk kelonggaran. Lawanmu akan sangat kuat. Hati-hati, sangat hati-hati. Petik 2. Long Chen mengutuk, sial, kalimat yang penuh kebencian. Hati-hati, sangat hati-hati. Terakhir kali aku hampir ditipu sampai mati olehmu. Dia terus membaca. Tingkat kesulitan ini sangat menakutkan sampai puncaknya. Jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh karenanya, itulah sebabnya ia tidak termasuk dalam jalur utama jalan abadi. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya sangat beruntung, atau sangat tidak beruntung. Tetapi motivasi seorang kultifator adalah hati untuk menjadi lebih kuat. Motivasi itu juga pedang yang merenggut nyawa mereka. Penggarap harus memelihara hati yang hormat. Hadiah tingkat ini adalah sumber roh bumi surga yang dipadatkan oleh energi paling murni dari langit dan bumi. Dengan menggunakannya, ada 10 persen kemungkinan mutasi akar roh seseorang, menghidupkan kembali darah roh, dan melahirkan tulang roh. Sumber roh bumi surga ini adalah salah satu dari tujuh harta karun tertinggi jalan abadi. Itu sangat berharga. Bagi mereka yang rakus atau berani, hati-hati, sangat hati-hati. Petik 2. Mutasi akar roh, menghidupkan kembali darah roh, dan bahkan mengizinkan seorang ahli untuk membuat tulang roh. Apakah itu sangat berharga? Dalam persidangan Suantian Dao Sekte, melalui proyeksi cermin reinkarnasi, dia sudah melihat sekilas kemas selalunya. Dia tahu dia memiliki akar roh khusus, tulang roh surgawi, dan darah roh tertinggi. Dia selalu berpikir bahwa itu tidak begitu menakjubkan. Tapi sekarang melihat kalimat ini, sepertinya dia salah menilai bakat aslinya. Akar roh, darah roh, dan tulang roh semuanya telah diekstraksi. Dia mengira itu hanya pembalasan yang kejam. Tapi sekarang sepertinya dia berpikir terlalu sederhana. Bahkan di era kemasan jalan abadi, sumber roh bumi surga yang dapat mengubah bakat asli seorang kultifator adalah salah satu harta tertinggi dari seluruh jalan. Pasti ada rahasia di sini yang tidak dia sadari. Sial, apakah mencoba membujukku lagi? Anda ingin saya merekonstruksi apa yang saya miliki? He he, kali ini, saya tidak akan tertipu. Petik 2. Long Chen tertawa. Harta karun itu pasti sangat menarik. Tapi pertama-tama dia harus mempertahankan hidupnya. Iblis bertanduk delapan lengan itu sudah hampir merenggut nyawanya. Kali ini, Long Chen telah mempelajari pelajarannya. Ujian jalan abadi adalah untuk para ahli kuno itu, dan mereka sangat sulit. Usia saat ini sudah menurun. Meskipun Long Chen menganggap ini sedikit tidak memuaskan, dia harus mengakui bahwa ada tembok yang tidak dapat diatasi antara para jenius saat ini dan yang kuno. Oleh karena itu, dia menenangkan dirinya dan melanjutkan membaca. Jika Anda tidak ingin berpartisipasi dalam level ini, Anda dapat menekan tombol pertama dan Anda akan dibawa kembali ke pintu masuk uji coba. Petik 2. Seperti yang diharapkan, level ini terlalu sulit. Itu jelas membuat orang enggan mencoba menantangnya. Tapi semua orang penasaran dan kompetitif. Semakin mereka mengatakannya seperti ini, semakin banyak orang yang ingin mengujinya. Keputusasaan ini benar-benar tidak berbeda dengan dorongan. Hal itu terutama berlaku bagi para jenius surgawi yang sombong itu. Jika mereka tidak mencobanya, itu akan menjadi penghinaan. Long Chen tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang jenius surgawi, dia juga tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk wajah idiot. Dia melihat ke dalam berkas cahaya di mana Anda bisa melihat sesosok manusia. Namun, tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu pria atau wanita, juga tidak mungkin untuk melihat seberapa kuat itu. Kekuatan spiritualnya tidak dapat memasuki cahaya. Hal yang paling menarik adalah bahkan seni tubuh Hegemon Bintang 9 tidak dapat merasakan ancaman apapun dari sosok itu. Itu seperti orang biasa. He he, selamat tinggal kakak. Aku tidak akan menemanimu. Petik 2 Long Chen tersenyum dan menekan tombol pertama. Suara klik ringan terdengar. Kamu telah memilih untuk bertarung. Levelnya dimulai sekarang. Petik 2 Tepat pada saat ini, suara mekanis terdengar di seluruh ruangan. Wajah Long Chen berubah menjadi hijau dan dia meraung. Apa-apaan ini, aku memilih untuk menyerah. Tapi begitu dia mengatakan itu, dia menjadi tercengang. Tadinya ada dua tombol, satu ke kiri, dan satu lagi ke kanan. Dia telah menekan yang kiri. Dia tiba-tiba teringat bahwa kata-kata di layar cahaya telah ditulis dari kanan ke kiri. Dengan kata lain, di zaman kuno, tombol pertama adalah tombol kanan. Long Chen merasakan kepalanya berdengung. Rambutnya berdiri. Bagaimana dia bisa mengabaikan poin penting seperti itu? Dia sebenarnya telah memilih level tertinggi ini yang pasti akan membunuhnya. 8.736 puncak jenius surgawi zaman kuno telah menantang level tertinggi ini, tetapi hanya tiga yang selamat. Kesulitan ujian ini pasti jauh melampaui imajinasinya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Ada apa dengan permainan kata sialan ini? Mengapa tidak dengan jelas menunjukkan mana yang pertama dan mana yang kedua? Long Chen tidak tahu berapa banyak dari 8.736 orang itu yang juga telah ditipu oleh permainan kata seperti dia ini. Pada saat yang sama, dia mengingat baris tertentu yang telah dia baca, mereka yang bisa datang ke sini semuanya sangat beruntung, atau sangat tidak beruntung. Dia merasa seperti akan menjadi gila. Sepertinya dia selalu condong ke yang terakhir, dan sangat. Apapun yang dia coba lakukan, dia akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Tidak ada yang berjalan mulus. Ruangan itu mulai bergetar. 108 pilar tiba-tiba menembakkan sinar cahaya ke Long Chen. Karena diselimuti oleh cahaya itu, dia tidak bisa bergerak. Rune muncul di udara saat dia diselimuti oleh cahaya. Melihat Rune itu, ekspresi Long Chen berubah. Dia sangat akrab dengan Rune itu. Sebentar, dia mengenali mereka sebagai Rune tekniknya. Mereka termasuk keterampilan bertempur dan seni magisnya. Bahkan ada Rune Huolong dan Leilong. Rune itu mengalir menuju sosok sentral. Apa yang sedang terjadi? Pilar-pilar ini sebenarnya telah menduplikasi tekniknya dan mengirimkannya ke sosok itu. Dia sama sekali tidak bisa melindungi Rune-nya. Sepertinya dia telanjang di depan cahaya itu, dan semua rahasianya terungkap. Dia bisa dengan jelas merasakan energi yang menyelidiki tubuhnya, mereplikasi semua teknik yang telah dia latih. Kitab Suci Nirwana Lebih banyak Rune melayang keluar dari tubuhnya. Itu adalah Rune dari Nirvana Scripture. Tapi mereka tidak mengalir begitu saja. Sebaliknya, mereka beredar di sekitar tubuhnya. Tidak peduli bagaimana 108 pilar mencoba, mereka tidak dapat melepaskan Rune itu dari tubuhnya. Seperti yang diharapkan, asal-usul Nirvana Scripture luar biasa. Petik 2 Bahkan Rune Earth Flame dan Rune Petir kesusahan telah diduplikasi tanpa perlawanan sedikitpun. Tapi Kitab Nirwana tidak mengizinkan hal itu terjadi dengan sendirinya. Pilar-pilar itu melepaskan cahaya yang menyelaukan. Mereka tampak seperti matahari yang terik sekarang, tetapi tidak peduli bagaimana mereka mencoba, mereka tidak dapat menduplikasi ayat Suci Nirwana. Setelah dupa berharga waktu, Rune Kitab Nirwana memudar kembali dalam dirinya. Longchen terkejut bahwa pilar-pilar itu akan menyerah begitu saja. Longchen masih tidak bergerak. Tapi tiba-tiba, cincin surgawi muncul di belakangnya, dan empat bintang tanpa sadar muncul di matanya. Sial, itu mencoba meniru seni tubuh hegemon bintang sembilan. Longchen tiba-tiba merasakan firasat buruk. Tapi kemudian dia menjadi heran. Manik kekacauan primal sebenarnya telah diaktifkan. Aura menakutkan menembus sinar cahaya yang menyelimuti dirinya dan langsung menghantam 108 pilar. Bab 820 banding 820. Ledakan. 108 pilar meledak, seluruh ruangan bergoyang maju mundur. Longchen sangat terkejut. Sebelumnya, pilar batu telah gagal untuk menduplikasi Kitab Nirwana. Tetapi ketika mereka mencoba untuk menduplikasi seni tubuh hegemon bintang sembilan, itu seperti mereka secara langsung memprovokasi manik kekacauan utama, dan mereka hancur berkeping-keping. Bas. Cahaya yang menyelimuti Longchen memudar, dan sinar yang menyelimuti sosok misterius itu juga menjadi redup. Ketika dia dengan jelas melihat sosok itu, Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Di depan Longchen adalah sosok yang mengenakan jubah hitam. Mata berbintangnya tampak seperti listrik. Itu sebenarnya doppelganger dirinya. Itu mengangkat pedang berwarna merah darah saat menatap Longchen dengan dingin. Melihat gerakan itu, Longchen buru-buru mengelak ke samping. Sebuah gambar pedang besar merindukannya dengan lebar rambut, mengguncang tanah. Itu sebenarnya split the heavens. Dia baru saja mengelak ketika doppelganger menunjukkan jarinya. Sinar petir melesat keluar. Itu sangat cepat dan tepat waktu. Longchen menghancurkan tinjunya ke depan. Tanda petir yang berputar di atas tinjunya berbenturan dengan panah petir, dan itu meledak, mengirim Longchen terbang. Dia ngeri. Level ini terlalu konyol. Itu sebenarnya telah menduplikasi tekniknya dan membentuk versi dirinya yang lebih kuat. Dari pertukaran itu, Longchen telah memperhatikan bahwa kekuatan petir doppelganger sedikit lebih kuat dari miliknya. Saat dia terbang kembali, doppelganger mengayunkan pedangnya tiga kali. Tiga gambar pedang menebas ke arahnya dari tiga sudut berbeda. Bahkan blood drinker telah digandakan. Dan bukankah ini gerakan angin perpisahan tiga gaya? Petik 2. Langkah ini jelas merupakan keterampilan pertempuran kelas bumi yang dia pelajari di Phoenix Cry. Sekarang digunakan oleh doppelganger, dan kekuatannya sangat mengesankan. Itu menutup jalan mundur tanpa ampun. Pada saat ini, Longchen ingin menghindar, tetapi dia tidak bisa. Gerakan lawannya terlalu halus, sebenarnya, itu adalah dia yang lain, dan karenanya dia mengerti. Justru karena itu memahaminya, dia merasa kedinginan. Gaya bertarung lawannya sangat kejam. Setiap tebasan pedangnya meninggalkan dia tanpa ruang untuk bermanufar. Ini adalah pertama kalinya Longchen melihat betapa menakutkannya dia sendiri. Bersiul memenuhi udara saat tebasan pedang menghantamnya seperti gelombang laut. Tiba-tiba, pedang keluar dari sarungnya. Longchen tidak punya pilihan selain mengalahkan Flying Rainbow. Tidak diketahui apa hukum dari tempat ini, tapi pedang doppelganger itu sama dengan blood drinker, dan kekuatannya juga sangat besar. Tidak ada bedanya dengan aslinya. Flying Rainbow menari di udara. Longchen sangat senang melihat pedang yang biasa-biasa saja ini menjadi luar biasa setelah dia memasukkan juan spiritualnya. Praktis tidak ada hambatan spasial, memungkinkannya bergerak dengan kecepatan luar biasa. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar. Longchen dan doppelganger keduanya dipaksa mundur selusin meter, dan tiba-tiba membentuk segel tangan, memanggil lautan emas di sekitarnya. Sial, kamu benar-benar tahu cara mencuri. Mengutuk Longchen. Lautan emas itu adalah timbangan Raja Laba-laba emas tanah tersembunyi yang dia peroleh dalam percobaan pertama. Dia terus-menerus memberi makan mereka di ruang spiritualnya. Tetapi bahkan mereka telah diduplikasi. Timbangan itu seperti hujan es, melesat ke arahnya. Longchen tahu bahwa timbangan ini sangat kuat setelah didukung oleh kekuatan spiritual. Dia tidak berani tinggal dan juga memanggil sisik emasnya sendiri. Ledakan. Dua lautan emas bertabrakan satu sama lain. Itu benar-benar pemandangan yang spektakuler. Saat mereka bertabrakan bersama, dia tiba-tiba merasakan perubahan di udara. Dia juga mendengar suara doppelganger. Penjara api mengamuk. Rune api yang tak terhitung jumlahnya mengembun di sekitar Longchen, dengan cepat membentuk sangkar yang menjebaknya. Ekspresi Longchen langsung berubah. Orang ini tidak hanya menduplikasi tekniknya, tetapi juga semua pengalaman bertarungnya. Ia mengerti bagaimana menggunakan timbangan untuk menyembunyikan dirinya dan melepaskan pukulan mematikan. Bahkan dia telah jatuh cinta padanya. Penjara api mengamuk. Longchen juga berteriak dan membentuk segel tangan. Penjara api mengamuknya membungkus dirinya sendiri. Ini bukanlah serangan, tapi pertahanan. Penjara api mengamuk milik musuh datang terlalu cepat. Jika Longchen mencoba menggunakan penjara api mengamuk untuk menjebak lawannya, dengan pengalaman pertempuran doppelganger, kemungkinan besar dia tidak bisa menjebaknya. Jadi dia menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri. Kedua penjara api itu berderak satu sama lain. Penjara api bagian luar mencoba untuk mengompres, sementara penjara api bagian dalam mencoba untuk mengembang. Ini adalah kompetisi kekuatan tanpa teknik apapun. Longchen terkejut melihat bahwa penjara apinya sendiri perlahan-lahan ditekan meskipun dia mendorong yuan spiritualnya ke puncaknya. Jangkauan pertahanannya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia tiba-tiba menyadari mengapa begitu banyak dari puncak jenius surgawi meninggal di sini. Itu karena mereka menghadapi duplikat dari diri mereka sendiri yang sedikit lebih kuat di setiap aspek. Semua gerakan mereka dimengerti. Semua pengalaman pertempuran dan kecerdasan mereka disalin. Pertarungan semacam ini bisa membuat seseorang putus asa. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, penjara apinya telah menyusut dari lebar seribu meter menjadi kurang dari 300 meter, dan itu hanya terus bertambah kecil. Tidak hanya lebih kuat dari tubuh aslinya, tapi selalu dalam kondisi puncaknya. Bahkan tidak lelah. Ini jelas tidak mungkin. Lawan Anda lebih kuat dari Anda dalam setiap aspek dan tidak lelah. Juga, tidak akan merasakan emosi negatif seperti panik, cemas, atau takut. Tapi ketika retakan muncul di hati aslinya, duplikatnya akan segera mengambil keuntungan. Itu akan menyebabkan kekalahan instan. Ujian ini tidak mungkin. Tidak heran percobaan ini tidak dapat ditempatkan di jalur utama. Tingkat kegagalannya benar-benar mengerikan, jadi tentu saja itu harus disingkirkan. Ini bukan percobaan, tapi penipu raksasa. Siapa yang bisa mengalahkan seseorang yang lebih kuat dari diri mereka sendiri yang tetap dalam kondisi puncaknya. Amarah Long Chen. Tidak itu salah. Para ahli tidak menjadi lebih kuat dengan berjalan di sekitar blokade. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka harus dikalahkan melalui kekuatan. Itulah satu-satunya cara untuk menjaga hati seorang ahli. Hanya karena lawan saya adalah diri saya sendiri, apakah saya seharusnya kehilangan keberanian untuk menang? Jika itu masalahnya, apakah saya benar-benar ahli? Petik 2. Long Chen tiba-tiba menyadari sesuatu, dan matanya mulai bersinar. Dia tiba-tiba menebak tujuan percobaan ini. Mengalahkan musuh yang kuat dapat meredam kemauan dan kepercayaan diri seseorang. Lalu apa yang akan diperoleh seseorang jika mereka mengalahkan versi diri mereka sendiri yang lebih kuat dari mereka dalam setiap aspek. Pada saat ini, penjara api mengamuk Long Chen tumbuh semakin kecil, dan napasnya sendiri semakin tergesa-gesa. Tapi dia tidak gugup. Sebaliknya, dia tersenyum tipis. Maaf, tapi aku harus berbuat curang sedikit sebelum bertengkar dengan adil denganmu. Long Chen tiba-tiba memanggil Nirvana Scripture. Nyanyian memenuhi udara, dan energi api tak berujung memasuki penjara api. Itu langsung mulai berkembang. Ledakan. Setelah itu tumbuh menjadi ukuran 3.000 meter, penjara api luar meledak. Dengan bantuan Nirvana Scripture, kekuatan Raging Flame Prison bisa melompat ke tingkat yang baru. Dengan penjara api yang dihancurkan, Long Chen mendapatkan kembali kebebasannya. Tapi dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia melihat ke doppelganger yang terlihat persis sama dengannya. Aku bersumpah bahkan jika aku harus dibunuh, aku tidak akan menggunakan Nirvana Scripture atau seni tubuh Hegemon 9 bintang. Saya ingin bertengkar adil dengan Anda. Jika saya kalah, itu hanya membuktikan bahwa saya tidak berguna. Jika saya tidak dapat mengalahkan bahkan Anda, bagaimana saya bisa berdiri di puncak jalur bela diri? Bagaimana saya bisa menemukan orang tua saya? Jika saya tidak dapat mengalahkan bahkan Anda, bagaimana saya bisa menerobos semua bahaya dan kesulitan yang tak terhitung di masa depan? Apakah saya harus meninggalkan keluarga saya dan hidup sendiri? Apakah itu berbeda dengan kematian? Apakah saya harus melihat teman saya mati sementara saya hanya bisa menonton? Jika saya harus menahan rasa sakit dan ketidakberdayaan seperti itu, apakah saya masih memiliki keberanian untuk terus hidup? Saya ingin menjadi lebih kuat. Saya ingin menjadi lebih kuat, jadi saya akan mempertaruhkan hidup saya, benar-benar mempertaruhkan hidup saya. Jika tidak, kehidupan orang-orang di sekitarku bisa lenyap kapan saja. Jadi saya tidak bisa mati. Petik 2. Lomchen tiba-tiba menyingkirkan nirvana scripture dan raging flame prison. Sambil memegang pedangnya, dia akhirnya mengambil inisiatif untuk menyerang doppelganger miliknya. Matanya tampak berkobar api. Dia melihat doppelgangernya sebagai salah satu belenggu di jalur kultifasinya. Dia secara pribadi harus mematahkan belenggu ini sehingga dia bisa melangkah ke alam yang lebih tinggi. Jika dia menggunakan nirvana scripture atau divine ring atau battle armor, bahkan jika dia mengalahkan doppelgangernya, itu akan meninggalkan bayangan di hatinya. Dao Hartnya yang tak terkalahkan akan tercemar. Dia bukan seorang perfeksionis, tapi dia tahu kontaminasi sekecil apapun akan menjadi penghalang karena dia terus menerobos ke alam yang lebih tinggi di masa depan. Jadi untuk menjadi lebih kuat, dia tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawanya. Dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan dirinya sendiri. Boom, boom, boom. Long Chen terus-menerus menggunakan kekuatan penuhnya dengan setiap gerakan. Yang dia fokuskan hanyalah mengeluarkan semua kekuatannya. Dia lupa tekniknya, dia lupa ilmu sihirnya, dia bahkan lupa tentang kemenangan dan kekalahan, dan bahkan nyawanya sendiri. Pikirannya sepenuhnya didedikasikan untuk membunuh lawannya. PFFT Darah memercik terus-menerus. Long Chen dipukul beberapa kali dan terluka parah, tapi dia mengabaikannya. Dia bertarung dengan gila-gilaan. Dia tahu dia tidak bisa membiarkan dirinya mati, dan dia juga tahu dia harus membunuh lawannya. Cahaya pedang dan gambar pedang mengamuk di udara saat gua terus bergetar, sepertinya akan runtuh kapan saja. Ledakan Sebuah lubang besar muncul di dada Long Chen. Tubuh bagian atasnya hampir hancur total, tapi senyum muncul di wajahnya. Saya menang. Petik 2 Selamat menikmati. 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 Terima kasih.